Will-nya itu apa sih yang membuat mereka sampai a priori? Berarti bukan ada soal undang-undang lain yang mau diprioritaskan. Saya tidak tahu apa yang ada di pikiran para pimpinan DPR. Padahal ada betulnya juga, Mas Indra. Marilah dari sekarang sampai sebelum sidang paripurna terakhir masa jabatan, itu harus digeruduk, tanda kutip, mengingatkan para pimpinan DPR untuk mengambil keputusan. Presiden Jokowi memberikan statement dukungan kepada rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tanggal. Pemerintah sudah mengirim surprise dan dream. Azaz dari undang-undang ini yang pertama itu kekeluarga, itu azaz. Yang kedua kemanusiaan. Beda pimpinan, beda agenda politik. Circle-nya Mbak Puan itu yang saya pikir menjadi persoalan, karena ada gap antara komitmen moral dan komitmen politik. Politik ignorancenya itu pertama itu fear to equality. Dengan dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa RUU ini segera dapat dibawa ke paripurna. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Senang sekali, saya Indra Maulana, jurnalis Metro TV. Hari ini berkesempatan untuk bisa hadir kembali dalam forum diskusi Denpasar 12. Dan hari ini menjadi hari yang cukup membanggakan, sebuah kehormatan. Bagi saya diminta untuk memandu sebuah tema diskusi yang sangat luar biasa tentu saja pada siang hari ini. Karena kita akan membahas dan membedah nanti tentang bagaimana perjalanan rancangan undang-undang perlindungan pekerja rumah tangga atau RUU PPRT. Nah ini saya membukanya dengan beberapa hal yang sempat menjadi sorotan ya, kakak-kakak semua, bahwa kalau memang ada undang-undang yang kesannya memang tersandra gitu, tanda kutip, selama hampir dua dekade, luar biasa ini, sekitar 19 tahun, hampir dua dekade, undang-undang ini terus tersandra, yaitu adalah RUU PPRT ini. Entah kenapa, ini sulit sekali untuk mengesahkannya menjadi undang-undang. Bahkan ada sebuah media nasional gitu yang menyebut dan menulis tentang RUU PPRT ini diibaratkan sebagai sebuah bola karet yang dilemparkan dalam ruang tertutup, memantul tanpa kepastian, lalu berhenti di tangan pemain, dan begitu terus berulang-ulang. Hari ini kita akan mengulas apa saja yang menjadi kendala dan bagaimana kita mendorong. Ini adalah topik tentang bedah RUU PPRT, perlindungan untuk pemberi dan penerima kerja dari a priori ke afirmasi DPR RI. Dan izinkan saya perkenalkan dulu nanti pengantar diskusi ini langsung disampaikan oleh Wakil Ketua MPR RI, Ibu Dr. Lestari Murdiat atau Ibu Reri. Saya sapa dulu, selamat siang Bu Reri. Selamat siang Indra. Baik, sehat Bu ya. Terima kasih. Kembali bergabung di edisi 200 hari ini. Ini topik yang luar biasa memang. Ini kalau sudah tersandra dua dekade, ada apa ini? Hampir dua dekade begitu Bu ya. Oke, lalu saya sapa juga nanti para narasumber, juga luar biasa kita akan berdiskusi siang ini sepanjang kurang lebih hampir tiga jam ya mungkin ya. Ada Kakak Willy Aditya, dalam hari ini merupakan Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI. Kakak Willy, selamat siang. Salam sehat. Sehat Kakak Indra, budaya. Siap Kakak Willy. Salam hormat. Salam hormat selalu Kakak Willy. Lalu ada Profesor Dr. Rahmat Syafaat, merupakan Guru Besar Fakultas Hukum dari Universitas Berawijaya. Pak Rahmat, selamat siang. Baik, kita nantikan ya Pak Rahmat ya. Sudah bergabung mungkin. Kalau dari sini saya belum bisa memantau ya. Lalu ada... Rahmat lagi, Mas Rahmat Guru Besar. Ini ada senior saya sebenarnya, Mas Air Langga Pribadi Kusman, PhD. dosen Fakultas Ilmu Sosial Politik Universitas Air Langga. Mas Air Langga, selamat siang. Salam sehat. Masih mute kayaknya Mas Air Langga. Selamat siang Mas Indra. Wah, apa kabar Mas? Baik, sehat. Alhamdulillah. Ini nama Mas Air Langga sekarang ini lagi banyak disebut media ini. Tapi Air Langga yang lain. Kalau Mas Air Langga kan nggak berganti ya, pasti masih dosen. Nggak ada bergantian di situ. Oke Mas Air Langga, nanti saya akan banyak bertanya juga ke Mas Air Langga. Lalu ada juga Ibu Sri Palupi, merupakan peneliti pendiri Institut for Ecosoft Rights. Selamat siang Ibu Sri Palupi. Selamat siang. Sehat Bu ya? Alhamdulillah. Oke, semoga nggak bosan kita bahas PPRT ini Bu. Oke, baik. Nanti juga ada penanggap Mbak Eva Kusuma Sundari dari Institut Sarina. Mbak Eva Sundari, apa kabar Mbak? Alhamdulillah, baik. Baik. Oke, nanti kita akan juga bahas lebih lengkap. Teman-teman juga bisa bergabung dalam diskusi pada siang hari ini. Bisa juga memberikan pertanyaan. Nanti mungkin secara teknisnya biar diatur ya oleh teman-teman yang menggelar atau mengatur sebagai host di forum diskusi dan pasar 12 pada siang hari ini. Ini adalah edisi ke-200. Tapi sebelum kita mendengarkan pengantar secara komprehensif dari Ibu Reri ya, Wakil Ketua MPR RI, kita simak dulu lagu kebangsaan kita Indonesia Raya. Dipersilakan. Baik. Hiduplah Indonesia Raya. Tadi ini sebenarnya juga menggugah sanubari kita semua tentu saja. Dan menantikan data yang saya punya di sini mungkin bisa dikoreksi, wakil-wakil semua. Ada sekitar 5 juta pekerja rumah tangga yang sebenarnya menantikan mereka masuk sebagai tenaga kerja dan diakui keberadaannya melalui undang-undang tentu saja. Nah, kita akan dengarkan terlebih dahulu pengantar diskusi kita pada siang hari ini dari Wakil Ketua MPR RI, Ibu Lestari Murdiat. Ibu Reri, kami persilakan tentu saja dengan pertanyaan begini, Ibu. Mengapa ya ini bisa sampai ada undang-undang itu bisa tertahan, kalau tidak salah ini, Ibu, hampir sampai dua dekade, hampir dua dekade. Silakan, Ibu Reri. Iya, terima kasih banyak Mas Indra. Sebelumnya, selamat datang para peserta forum diskusi dan pasar 12 hari ini adalah forum yang tidak terasa mencapai edisi yang ke-200. Dan di edisi ke-200 ini, sepanjang forum diskusi dan pasar 12 dilakukan, diskusi ini adalah diskusi ke-6 Mas Indra yang membahas mengenai RUU PPRT ini yang tidak kunjung selesai. Ijinkan saya juga menyampaikan terima kasih kepada para pembicara yang sudah hadir, narasumber, kakak Willy Aditya. Ini kalau istilah Mbak Eva memberi julukan ini. Kakak Willy adalah male feminist katanya. pembela hak-hak perempuan, ternyata lain. Terima kasih, kakak Willy, selalu berada di depan. Dan mudah-mudahan perjuangan kita, kakak Willy, ini kita semua masa jabatan keanggotaan sebagai anggota DPR RI akan berakhir pada sidang terakhir 27 September nanti. Sidang setelah masa reses paripurna dibuka 16 Agustus. Kita berharap paripurna selanjutnya setelah 16 Agustus, apa yang kita perjuangkan kita masuk menjadi catatan dan disahkan kakak Indra. Dan itu juga yang menjadi harapan dari kita semua tentunya yang hari ini berkumpul. Profesor Dr. Rahmat Syafaat, terima kasih. Pak Erlangga, pribadi Kusuma, terima kasih juga. Ibu Sri Palupi dan Mbak Eva nanti selaku salah satu pejuang yang bergerak sudah cukup lama ya Mbak Eva ya, memperjuangkan apa yang kita bicarakan hari ini. Dan seperti biasa Bang Saur akan menutup nanti dipandu kakak Indra dalam diskusi hari ini. Mas Indra, catatan yang dikumpulkan oleh para tim ahli dari forum diskusi Denpasar 12. Dari tahun 2020, kita sudah bicara mengenai pentingnya kehadiran undang-undang PPRT. Kemudian tahun 2021, kita masuk lebih kepada bagaimana proses talik ulur perjalanan RU ini. Tahun 2021, forum diskusi Denpasar 12 dua kali mengangkat secara khusus. Begitu juga 2022, 2023, dan pada Rabu 15 Februari 2023, bahkan secara khusus judulnya adalah mengapa RUU-PPRT tak kunjung menjadi undang-undang dengan tanda tanya yang besar. Dan sebetulnya catatannya sudah sangat banyak. Kenapa catatan-catatan itu sepertinya saya tidak tahu. Ijinkan saya mengatakan atau menggunakan kata tidak. Tidak dipedulikan. Inilah yang menggerakkan kenapa kawan-kawan, para tim ahli dari forum diskusi Denpasar 12 memutuskan pada edisi ke-200 ini sekaligus adalah edisi menjelang sidang paripurna nanti menjadi sebuah edisi khusus yang kita harapkan mampu mengajak semua elemen untuk kembali bergerak dan mengingatkan. Detail dari apa-apa yang harusnya kita pikirkan, kita bahas rasanya sudah berurang kali dan nanti para pembicara juga bisa bisa kemudian memberikan elaborasi. Tapi sebagai pengantar saya hanya ingin menggarisbawahi bahwa saat ini publik melihat kita di sini diperlukan political will. Di sini juga diperlukan betul-betul kesadaran para politisi yang berada di Senayan untuk memahami sesungguhnya esensi dari RU ini sendiri. Dan di sini juga diperlukan sebuah kesadaran bahwa kalau kita tidak bergerak bersama-sama, kalau kita tidak melakukan gerakan dan tidak ada political will, maka ini tidak akan pernah selesai. Nah, kalau masalah substansinya sendiri bagaimana dominasi sosial antara pemberi dan penerima kerja yang kemudian menjadi salah satu hal yang banyak diperbincangkan, kemudian bagaimana diperlukannya undang-undang ini, untuk nanti menjadi undang-undang sebagai sebuah pengakuan bahwa manusia itu sesungguhnya berharga. Ini kita bicara mengenai kemanusiaan. Ini kita bicara mengenai mengenai hak asasi manusia. Dan bila kemudian RUPRT ini berhasil menjadi sebuah undang-undang, berarti kita berhasil, bukan berhasil ya, izinkan saya menggunakan kata, berarti kita memang betul-betul bisa menempatkan manusia dan memberikan mengakuan bahwa setiap kerja manusia itu berharga. Dan sesungguhnya ini adalah wujud dari tanggung jawab moral kita sebagai mahluk Tuhan. Itu yang mendasari betul pemikiran dari kawan-kawan dari Forum Diskusional Pasar 12 untuk bersama-sama dengan seluruh kawan-kawan yang berjuang. Dan pada hari ini mengingatkan kembali masalah-masalah yang dihadapi di depan mata. Esensi perlindungan terhadap para pekerja rumah tangga adalah sebuah genisayaan. Harusnya kita mesti mempertanyakan pada diri kita. Kenapa sampai perlu 20 tahun melakukan pembahasan dan kenapa sampai sebegitu lama kita tidak mampu kemudian mengantarkan RUU ini mendapatkan persetujuan di paripurna untuk masuk kepada pembahasan selanjutnya sehingga bisa menjadi undang-undang. Nah, inilah izinkanlah saya sebagai anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem bersama-sama dengan kawan-kawan anggota DPR RI dari fraksi Partai Nasdem serta fraksi-fraksi lain yang sudah sependapat dengan pemikiran ini. Saya tahu persis teman-teman dari PKB juga berjuang untuk ini dan kita tahu persis bahwa sekarang ujungnya nih Mas Indra adalah betul-betul political will para pimpinan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita diskusikan saya kira kita enggak lagi mendiskusikan substansi Mbak Eva ya disini ya tapi bagaimana maksud saya bukan substansi dari dari RUU itu sendiri tapi bagaimana kemudian kita bisa bersama-sama berpikir memastikan bahwa pada sisa waktu yang tinggal berapa satu setengah bulan karena sidang karena pada 1 Oktober anggota DPR RI baru akan dilantik bagaimana sisa dari hari ini sampai dengan akhir September nanti kita bisa melakukan kerja-kerja politik dengan dukungan semua pihak untuk memastikan bahwa RUU ini segera dapat dibawa ke Pariburnas. Saya kira dari saya itu saja Mas Indra ini ada nanti Mas Willy tentu bisa memberikan banyak insight apa sih sesungguhnya yang terjadi dan tentu teman-teman yang lain juga tapi satu hal yang ingin saya sampaikan bahwa saatnya kita bersama-sama berganding tangan disini kita tidak lagi melihat warna disini kita tidak lagi melihat kita dari partai apa dan dari mana tapi disini marilah kita bersama-sama bergerak karena yang kita perjuangkan adalah nilai kemanusiaan dan di atas itu semua tanggung jawab kita sebagai mahluk Tuhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana kita memanusiakan dan memuliakan sesama kita demikian wabila fituh fiklar hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih Mas Indra sudah menjadi moderator hari ini dan saya kembalikan kepada Anda Bu Rery terima kasih tapi Bu Rery izinkan saya menahan Bu Rery beberapa menit dulu Bu Rery karena begini Bu mungkin secara helikopter view pasti Ibu tahu dan Ibu kan mengawal ini cukup lama dan jauh melihat hal ini kalau tadi tersisa soal will-nya saja sebenarnya dan judul ini menarik sekali dari a priori ke afirmasi kita masih berhenti di a priori berarti sekarang ini kalau tinggal will-nya saja karena kalau undang-undang beberapa kali ada undang yang tertunda undang-undang yang tertunda karena mungkin ada undang-undang dengan kepentingan politik sesaat yang diprioritaskan itu kita masih bisa sering melihat dan ya tanda kutip memaklumi tapi kalau sampai hampir dua dekade kira-kira secara umum makronya sebelum nanti saya bahas dengan kakak Willi dan Narsum yang lain gitu ya will-nya itu apa sih yang membuat mereka sampai a priori bukan ada soal undang-undang lain yang mau diprioritaskan berarti saya terus terang agak sulit menjawabkan saya tidak tahu apa yang ada di pikiran para pimpinan DPR ini kan kuncinya di situ sesuai dengan mekanisme bagaimana proses kemudian RUU ini sampai di paripurna tentu kan harus diputuskan di rapat pimpinan nanti kakak Willi bisa menjelaskan nah jumlah pimpinan ada lima tentu mayoritas harus bisa sepakat dan bersama-sama menyetujui ini dibawa ke paripurna kita sudah tahu sekarang yang jelas-jelas meminta dibawa ke paripurna siapa yang jelas-jelas menolak siapa yang masih belum memberikan jawaban siapa saya kira biar publik melihat nah pertanyaannya kenapa tidak nah itu terus terang menjadi pertanyaan kami juga pertanyaan saya kepada ketua wakil ketua DPR yang berasal dari infraksi Nasdem Bapak Rahmat Gobel saya tanya kakak ini apa yang salah Pak Rahmat jawabannya kita kalah mbak lebih banyak nah kenapa mereka lebih banyak belum bersedia belum bersedia saya gak tahu tadi mbak Eva bilang mungkin barangkali memang harus digeruduk DPR saya juga gak tahu ya apa memang caranya seperti itu tapi mungkin nanti disini banyak kawan-kawan barangkali ada betulnya juga Mas Indra parilah dari sekarang sampai sebelum masa jabatan sampai sebelum sidang paripurna terakhir masa jabatan itu harus digeruduk tanda kutip mengingatkan para pimpinan DPR untuk mengambil keputusan karena kalau sampai ini mentah sampai udah 20 tahun dan sepertinya maaf ya kita nih yang bertanggung jawab kita semua loh anggota DPR termasuk kami pun bertanggung jawab karena sepertinya kok kita bubble sekali nah kalau ditanya kenapanya gak bisa dijawab Mas Indra kita harus tanya ada film menarik kemarin mbak Eva menunjukkan kepada saya dari beberapa kawan-kawan PRT juga yang mengugat pimpinan DPR nah saya kira itu menjadi hal yang perlu kita elaborasi juga baik 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 Ibu Rery kita akan ulas lebih lanjut dan kayaknya sepertinya nanti hasil diskusi kita ini memang ditujuannya agar ditonton mereka yang masih betul karena kalau sebagian besar kita ada disini dan saya yakin yang menyimak ini sama pertanyaan dengan saya sama dengan pertanyaan Ibu Rery yang dinanti-nanti juga bagaimana sih kalau soal sudah dua fraksinya sudah setuju di pimpinan paling tidak tadi kita mendengar ada PKB dan tentu saja Nasdem maka bagaimana yang lain spesifikly ini memang ditujukan kepada mereka semoga terbugah willnya karena ini adalah soal manusia tadi Ibu Rery menyebutkan dengan baik sekali tadi baik Ibu Rery terima kasih atas pengantarnya kita akan langsung saja lihat dan dengarkan pendapat dari tentu saja dari Wakil Ketua Badan Legislatif DPR RI Kakak Willy Aditya Kakak Willy kalau saya tidak salah dan saya baca perkembangannya sebenarnya memang ini sudah sempat ada angin segar kalau tidak salah di bulan Maret 2023 sempat sudah dibawa sampai ke pimpinan DPR atau mungkin Mei 2023 lalu kemudian menghilang lagi September juga kemudian November sampai tidak ada kabar lagi mungkin kemudian sibuk dengan kontestasi politik nasional pemilu dan sekarang kita bertanya lagi bagaimana kabar sampai di mana Kakak Willy kira-kira perjalanan RW PPRT Selamat siang Kakak Indra terima kasih Bu Derry tidak kerasa memang dan Pasar 12 sudah serial yang ke-200 sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena bisa menjadi kawas jandra di muka dari tidak hanya diskurs tapi paling penting adalah bagaimana preferensi dan preferensi dari kebijakan publik yang berpihak tentu ini kita berbangga dengan eksistensi dan Pasar 12 Kakak Indra sebenarnya kita cukup optimis waktu itu ketika Presiden Jokowi memberikan statement dukungan kepada Rancangan Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tanggal kami merasa ini berarti sudah ada green light dari Presiden dan segera akan dipahas dan juga statement dari DPR karena waktu itu kenapa kalau kita berkaca pada TPKS itu kan setelah Presiden statement lalu kemudian prosesnya menjadi lancar bahkan kalau TPKS waktu itu kalau kita bikin skemanya komparasi gitu media nasional waktu itu membuat sebuah situasi jarurat kekerasan seksual sehingga ada kerakan yang dibilang Budereri tadi secara masif dan masal untuk kemudian mengepung DPR kalau bicara peta politiknya waktu itu secara handicap lebih besar TPKS karena ini terjebak pada polarisasi yang waktu itu isunya adalah berbasiskan agama tapi kemudian concernnya menjadi jauh lebih masif masif lebih masal sehingga itu bisa kita golkan yang kedua kalau ini bias kalau TPKS bias agama kalau PPRT ini bias kelas itu yang paling menjadi catatan krusial sejauh sejauh ini memang di BAMU sendiri belum ada pembahasan di apa namanya di paripurna interupsi sudah berulang kali setiap paripurnalah kita sampaikan hal yang nggak habis pikir adalah pemerintah sudah mengirim surprise dan dream itu sudah sudah cukup lama artinya timnya yang mewakili pemerintah itu diketuai oleh Wamen Kumham Profesor Edy Hirej sama tim yang dengan RUTPKS yang menjadi undang-undang TPKS artinya kami seolah-olah dejaku kalau TPKS tim pemerintah mungkin jauh lebih ekspert di tim PPRT ini kami di DPR jauh lebih apa ya jauh lebih bukan ekspert jauh lebih cukup intensif karena ketika menyusun rancang undang-undang perlindungan pekerjaan matangani melibatkan banyak sekali stakeholder untuk kemudian kita susun berdasarkan suatu hal yang jauh lebih presisi kalau saya lihat kalau ini ada tadi poin yang paling penting dari Buderati adalah political will yang kita butuhkan itu adalah strong political will dari pimpinan secara eksplisitnya sebulan yang lalu itu press room DPR mengadakan diskusi tentang PPRT ini saya sampaikan ini kendalanya kalau mau lebih eksplisit lagi bukan hanya pimpinan DPR tapi ketua DPR saya sampaikan bahwasannya apa sih yang ditakutkan ini undang-undang yang basisnya sosiokultural yang paling kita ingin atur itu adalah satu bagaimana tadi dibilang budaya lagi ini pekerja rumah tangga kita ini banyak dan dia tidak pernah diakui sebagai pekerja karena undang-undang 13-2003 itu regimentasinya itu pekerja hanya orang yang bekerja di sektor barang dan jasa itu yang kemudian dia tidak punya santelan jadi dia tidak punya kekuatan hukum jadi namanya undang-undang ini aja adalah undang-undang perlindungan ini selemah-lemahnya iman sebenarnya kalau bicara tentang undang-undang jadi ini undang-undang yang kemudian saya melihat dari hasil komunikasi sejauh ini dengan teman-teman itu lebih banyak parno-nya aja parno ini akan begini ini akan begitu padahal kalau dia baca azaz dari undang-undang ini yang pertama itu kekeluarga itu azaz yang kedua kemanusiaan jadi azaz pertama di dalam draftnya itu kekeluargaan azaz keduanya adalah kemanusiaan ini kakak Indra jadi saya sudah komunikasi ini terakhir kami rasan-rasanan sama Bu Dereri dengan semua cara kami ingin ini menjadi legasi dari kedewanan periode 2019-2024 ini saya sudah minta waktu bahkan kesekian kali ke ketua DPR secara khusus untuk kemudian kalau ada hal yang perlu saya jelaskan saya akan jelaskan saya minta ini dari dulu untuk biar kemudian tidak terjadi miss nanti yang paling detail mengerti secara asbab bunuh tentu disini Mbak Eva dulu ini PDIP yang mengusulkan tapi kenapa sekarang PDIP menjadi yang paling resisten kita gak tahu apakah Mbak Eva meninggalkan PDIP sehingga PDIP-nya jadi resisten ada juga ketakutan seolah-olah seolah-olah oh ini Nasdem yang mengusulkan padahal pemilihnya Nasdem itu kelas menengah atas paling banyak jadi ini lebih kepada moral obligation kita dan political obligation ini bukan masalah election tapi pemilu sudah selesai tadi Buderari dengan cermat mengatakan ini komitmen kemanusiaan kita yang paling penting jadi kalau kita mau legasi ini selesai karena kemarin kita rapat dibalik tentang rencana undang-undang yang akan di carry over di periode berikutnya itu syarat utamanya adalah undang-undang yang sudah masuk ke pembahasan tingkat 1 nah ini belum masuk jadi secara political will kuat-kuat tapi ya tentu saya dan kawan-kawan kemarin ketika rapat di badan legislasi sudah menyampaikan tetap ini kita sahkan sekarang sebisa mungkin kalau toh tidak itu baru ada handicap secara peraturan itu syarat dari carry over itu sudah masuk ke tingkat 1 nah ini kan belum tingkat 1 sebenarnya kakak Indra ini seminggu selesai ini ya saya ketua panja dari awal dan ini secara tradisi di DPR yang akan membahas ini dikembalikan ke pengusul pengusulnya kan badan legislasi dan nanti akan dibentuk panja di badan legislasi saya janji seminggu ini kelar karena kami pacaran dengan pihak pemerintah itu sudah cukup lama jadi backstreetnya sudah cukup dalam lah ya sudah berulang kali FGD dengan pihak pemerintah jadi kesepahamannya sudah terbangun apa-apa yang kemudian tinggal ini PR-nya adalah masalah pidananya saja itu yang kemudian didalami oleh Prof. Eddie Herridge konstruksinya akan seperti apa karena ini undang-undang yang memberikan benefit tidak hanya kepada pekerjaan mahtanga tapi kepada tiga pihak ini undang-undang yang kita anggap triple W solution win-win-win pekerja rumah tangganya diuntungkan pemberi kerjanya diuntungkan dan pihak pemerintah diuntungkan jadi ini triple W solution itu jadi tinggal undang-undang ini konstruksi dari hukum pidananya yang kemudian sedang di saya pikir ini karena sudah lama sekali sudah selesai oleh pemerintah jadi no worry harusnya dan ya ini kado terindah untuk priode ini setelah sekian banyak undang-undang yang benar-benar kontroversial tapi setidak-tidaknya komitmen kerakyatan komitmen kemanusiaan dari Partai Nasdem dan teman-teman DPR semua sama-sama sebagai penutup saya ingin sampaikan di dalam panja penyusunan di badan legislasi almarhum anggota DPR RI dari Banten 3 Pak Ali Tahir dari fraksipan menyampaikan karena beliau seorang ustad hampir semua narasikan nabian itu berangkat dari pekerja rumah tangga kata beliau jadi ini menjadi beban moral bagi kita bagaimana ini harus jadi undang-undang dan ini kita berdua kakak Indra terima kasih saya mau tanya lebih lanjut lagi begini kakak saya belum menangkap ada celah dimana apa namanya sehingga seseorang atau ketua DPR misalnya tadi kan spesifik ketua DPR sampai belum mengegolkan kurang lebih bagaimana RUU ini menjadi undang-undang kalau dilihat tadi bahwa yang pertama sejarahnya historinya dari fraksi perjuangan justru yang mengusulkan kemudian juga dinarasikan ini harusnya bisa menjadi sebuah legasi bagi pimpinan DPR terutama ketua DPR karena kita sudah lihat ada EPKS diheranya kemudian kalau PPRT ini bisa gol juga dan apalagi ini isinya adalah tentang kemanusiaan dan kemudian kalau dilihat dari aspek kepentingan politik dalam konteks politik jangka pendek juga tidak ada relevansinya begitu ya saya tidak menemukan dimana menjadi keberatannya apakah mungkin kakak Willy mendengar apa sebenarnya poin yang membuat ini terganjau tadi ada saya menemukan keyword dari kakak Willy mengatakan ini ada parno parno di bagian apanya sih kakak Willy jadi parnonya itu ketika BAMUS ini mau di paripurnakan sebagai hak inisiatif DPR itu sudah tiga tahun yang lalu kakak Indra mengatakan ini ini hari ini diusulkan perlindungan pekerja rumah tangga besok rancang tukang gali sumur besok rancang supir jadi nanti orang tua kita yang sudah sepuh nanti bisa dipenjarakan oleh PRT kita artinya itu ada parno di sana karena apa poin pentingnya tidak baca jadi kenapa terjadi paranoia akut ini karena belum apa-apa sudah dengar sasus bangbung bangbung dia tidak baca kalau baca ini undang-undang yang sangat simpel sekali dan sangat ringan sekali jadi saya bilang di awal tadi ini selemah-lemahnya iman sebenarnya kalau kita lihat diperbandingkan dengan variabel dan standar yang digunakan oleh AILO kita tidak pakai di sini jadi ini azas ketiga dari undang-undang ini yang pertama adalah kekeluargaan yang kedua adalah kemanusiaan yang ketiga adalah sosiokultural kakak Indra itu yang kemudian ini rancang undang-undang yang pakai split model yang benar-benar ya prinsipnya ini harus goal dulu aja itu yang kemudian kita ingin kejar kakak Indra itu yang kemudian Parnuk terjadi di sana itu yang apa ya yang terjadi di ruang Bamus dua kali lah bahkan ada ancaman fisik pada saya ketika Bamus ke-2 ini kok ngotot benar tau udah anak baru menang itu bahasa dari mantan fraksi Mbak Epah ada ancaman fisik iya ancaman fisik pada saya saya makin gak dapet tuh maksudnya gini ini kan tidak ada soal bagaimana konteks politik kepentingan apa gitu ya tapi tadi kemanusiaan sampai ada ancaman fisik kalau misalnya diabaikan karena mengutamakan undang-undang yang sifatnya jangka pendek lain misalnya itu masih make sense lah itu kan sering didengar oleh masyarakat ketakutannya mungkin atau parnonya itu Nasdem bergerak untuk mengorganisasikan wong cili bisa jadi seperti itu tapi kan itu parno aja kita yang namanya pertarungan politik adalah pertarungan kebijakan keberpihakan kepada siapa dan kelompok yang mana makanya di harian media Indonesia saya menulis memuliakan kaum sarinah itu karena ya jas merah kata saya Bung Karno aja memuliakan sarinah luar biasa kenapa yang sekarang justru begini kakak Indra bisa bayangkan saya sampai sampai datang minta waktu ke Buk Mega biar teman-teman ini jas merah karena di zaman Buk Mega dulu ini diperjuangkan kenapa sekarang malah ditolak kan itu gak masuk akal sebenarnya secara garis ideologi secara keberpihakan itu sih yang sebenarnya yang menjadi handicap jadi kakak Indra paranoidnya itu lebih kepada mungkin juga karena kalau saya melihat karena gak baca aja itu jadi di dalam ruang sidang waktu itu skornya itu 7-2 kakak Indra 2 frakti yang nolak 2 yang 7 yang sepakat 2 yang nolak itu ya PDIP dan Golkar itu waktu itu kalau Golkar apa alasannya kemarin kalau Golkar lebih kepada ya belum bersepakat aja belum menjadi ini jadi sebuah Tuhan yang mendesak bagi mereka itu belum menjadi apa masuk dalam skala prioritas bagi Golkar untuk mengerjakan ini tapi kan surprise sudah turun DIM sudah turun sebenarnya saya kan waktu itu ada teman-teman BMI yang melaporkan Mbak Puan ke MKD karena menahan ini ya harusnya bisa diproses jadi pimpinan DPR menahan ini sebenarnya gak boleh kalau sudah ada surprise sudah ada DIM itu sudah harus go head karena ya tinggal pembahasan saja sekali lagi kalau ini di pembalikan kebalik karena itu tradisi DPR siapa yang mengusulkan dia akan membahas saya janji seminggu ini selesai sedikit lagi Kakak Willy oke kita tadi membicarakan poin soal bagaimana kemungkinan staknya tentu saja di Mbak Puan sebagai ketua DPR tapi kalau kita lihat perjalanan RU ini kan hampir dua dekade staknya artinya sebelumnya mungkin sebelum di zaman Mbak Puan waktu itu historicalnya seperti apa juga staknya apakah kurang lebih sama ada paranoia yang sama seperti itu atau bagaimana nanti Mbak Eva kalau yang lebih tahu tapi ini kan periode ini pencapaian yang paling maju dari semua periode-periode sebelumnya karena di periode ini sudah ada surprise dan deep periode sebelumnya kan di komisi 9 ya up and down gitu tapi kalau ini ya balik kan bisa lebih cepat dan kemudian kita langsung kawal dan komunikasi dengan pihak pemerintah juga bagus ini nanti mungkin Mbak Eva kita cerita bagaimana lobby kanan-kiri ini untuk menggolkan ini luar biasa sampai cari presiden bagaimana statement soal ini itu yang harus historical background yang teman-teman juga harus pahami jadi kalau dari semua periode ini kakak Indra yang paling progres periode ini dan itu yang kemudian jangan sampai pencapaian yang sudah paling optimal seperti ini berhenti itu yang kita kenapa syarat dari carryover tadi sekali lagi saya bilang itu harus sudah masuk ke pembahasan tingkat 1 ini belum pembahasan tingkat 1 sebenarnya kalau di okein aja sama ketua DPR atau pimpinan DPR oke lah oke go ahead gitu ada tingkat 1 itu sudah selesai sehingga untuk tapi kalau itu sudah masuk kan seminggu selesai kok ini gak lama selesai bukan tahapan tapi sudah selesai selesai undang-undangnya oh karena saya sama pihak pemerintah itu udah dalam banget FGD nya udah berulang kali kami ini ya cuma pengakuan negara aja belum kalau pacarnya gak lama berarti spesifikly sekarang ini seharusnya kita tinggal mengajar Mbak Puan aja nih ya iya karena strong political will itu dari sama dari DPR nya sama dari pemerintahnya sama ini frekuensinya sama gitu ya sama-sama kuat tinggal ya starter nya itu aja dan saya pikir Pak Jokowi juga akan senang kalau ini selesai dan ini jadi legasi beliau juga gitu ya Pak Jokowi kan suka juga dengan hal-hal yang seperti ini ini yang kemudian saya pikir ini legasi yang paling penting untuk DPR legasi yang paling penting untuk pemerintahan Jokowi oke baik Kakak Willy terima kasih sementara tapi kalau boleh bertahan dulu lah Kakak Willy kalau poinnya berhenti dimana kan sebenarnya tapi boleh saya minta izin juga ini saya mau sedikit lompat karena saya penasaran dengan historical tadi kepada Mbak Eva Sudari langsung boleh ya tapi bukan berarti harus berurut seperti ini nanti saya ke Prof Rahmat Mas Air Langga juga Mbak Eva historicalnya seperti apa sih dan dulu kan PD perjuangan yang mengusulkan ini kita tahu bersama Mbak Eva pernah ada di sana pernah ada di PDIP sekarang sudah tidak lagi semangatnya waktu itu seperti apa dan kenapa sekarang ini analisis Mbak Eva atau mungkin informasi yang didengar Mbak Eva menjadi tetap stuck bahkan informasinya di satu orang saja ini berhentinya bagaimana Mbak Eva saya agak gak nyaman sebetulnya ya ngebicara ini tapi apa ya the truth must be reveal ya mas ya kayaknya beda pimpinan beda agenda politik dan merasa bahwa tidak ada kepentingan carry over dari yang fraksi periode yang lalu artinya pimpinan mempunyai orientasi yang beda walaupun pada awalnya kita argumennya jelas ya pro pada Wong Jili dan ini sangat kita berada di pimpinan Mbak Puan sirkelnya Mbak Puan itu yang saya bikin menjadi persoalan karena di awal juga menyoal tentang TPKS menyoal masyarakat adat yang dulu juga menjadi prioritas di PDI Perjuangan semasa oposisi jadi pada masa oposisi sangat pro-rahnya pro-marhem tapi yang sekarang pidatonya masih pro-rakyat pro-marhem tapi ketika diukur dari komitmen politik itu tidak terwujudkan jadi ada gap antara komitmen moral dan komitmen politik dan mohon maaf ya bahkan teman-teman ngeluh ya pada saat TPKS kenapa kok mesoginis semua yang ada di sirkelnya Mbak Puan kayak gitu lah keluhannya karena responnya seperti itu kemudian yang kedua mungkin karena kita juga tidak berhasil untuk lobby ini kan sulit sekali ini pimpinan-pimpinan itu di lobby selalu ringnya itu yang menghalangi jadi kita gak bisa outreach langsung kepada Bumega kepada Mbak Puan selalu ada batasan ring seperti itu jadi problemnya memang komunikasi yang keblok saya harapkan sih kalau ada yang bisa langsung merobos karena ketua KSP nulis surat Pakil Menteri nulis surat Bum Menteri Menkumham nulis surat itu gak ada respon apalagi KUMNAS perempuan rajin sekali koalisi juga rajin berkirim surat setiap hari Mas Indra ada BRT yang aksi di gerbang sudah satu tahun setengah ini sendirian dalam berkelompok maupun lembaga kayak besok kita ada aksi lagi itu gak menggoyahkan itu apa peraungan kami ya calling kami itu gak menggoyahkan juga Mbak Puan jadi ada problem dua personalnya Mbak Puan dan ringnya jadi kayak enforce each other Umega itu infonya terinfo gak soal ini ada Mbak ada Profesor Musda Mulia yang mau menghadap karena permintaan kami Mbak gimana karena Mbak sudah sangat dekat waktu itu ya Mbak bisa aku mau menghadap tapi begitu sekretarisnya tanya soal apa soal BRT langsung gak dikasih jadwal jadi bingung deh kita pokoknya hanya Tuhan yang bisa menggerakkan eh jangan lupa ya Kongres Perempuan Ulama Indonesia itu pernah melakukan istigosa sampai 2000 orang memohon ke sana dan kita pernah kataman loh di DPR waktu Lebaran kemarin jadi kelangit digerakkan lobi personal digerakkan masih mentok jadi mungkin apa ya problem bias kelas itu ya yang tadi Willy ngomongin itu saya jadi memang betul ini jadinya ini membahasnya lagi memang bukan lagi bagaimana kematangan sustansi pasal-pasal ya atau apa misalnya lobi politik ini memang hanya terganjal di satu saja ya dan kemudian ya dan sedihnya begini ketika teman-teman komas perempuan menghadap fraksi dan juga ada teman-teman doorstop yang kita pesan jawabannya itu sangat clear oh BDIP mendukung kok saya mendukung kok gitu tapi de facto kan surat itu masih di mejanya Mbak Puan one and a half year gitu loh jadi antara omongan dan tindakan itu gak nyambung jadi aduh kita kayak apa ya dia anggap yes kayaknya harapan kami hanya pada pimpinan lain jadi mekanisme kolegial ini harus yang produktif yang pro rakyat pimpinan yang apa itu loh mas yang kolektif kolegial itu jangan sampai kemudian menyandra agenda yang diusulkan DPR sendiri tapi yang agenda dari pemerintah yang 4 hari 2 minggu yang gak ada di prolegnas lolos semua itu politik politik legislasinya jadi gak jelas ya gitu jadi sebetulnya oke baik bahkan surprise sudah turun sudah turun menurutku apa ya sangat tidak menghargai presiden ya kalau sampai yang minta untuk mau diskusi dengan presiden dan gugus tugas sudah dibentuk 2 tahun stand by dan draft sudah diperbaiki dengan lobby ke PDIP sangat intensif udah gimana mau nya PDIP dirombak mengikuti beliau jadi kalau ini sudah draft ke 64 dari yang awal yang ideal sampai yang apa itu istilahnya Pak Willy tadi selemah-lemahnya itu perlindungan perlindungan jadi kayak speed legislation jadi nanti diperbaiki karena 20 tahun last minute tinggal last turn kan masih sebetulnya dan seminggu sudah selesai harusnya berbelas kasih lah berbelas asih lah kepada perjuangan para PRT yang terus-menerus mengalami kekerasan dan hanya karena nggak ada perlindungan dari negara itu berkelanjutan sampai kepada bentuk perbudakan modern oke ini pertanyaan yang sama Mbak Eva saya tadi sudah dengar jawaban dari Kakak Willy tapi ini saya izinkan tanya pertanyaan yang pertama setahu Mbak Eva apa sih yang dikhawatirkan dari teman-teman di PDI perjuangan jika ini lolos gitu kan tadi kalau secara kepentingan politik jangka pendek harusnya nggak ada ya karena ini kan soal kemanusiaan perlindungan pekerja rumah tangga gitu kan kalau diklaim hanya satu partai dan dua partai kan kayaknya juga nggak mungkin karena ini bicara soal kemanusiaan memang itulah tugas dari DPR dan pemerintah gitu kan kalau ada yang mau klaim-klaim secara politik pun menurut saya setahu saya saya bukan apa namanya akademisi ilmu politik tapi paling tidak saya mengikuti perjalanan-perjalanan politik mana sih produk-produk politik yang bisa diklaim kalau ini kan diklaimnya juga pasti akan menang yang didengar oleh Mbak Eva apa yang membuat mereka dan penemperi perjuangan saya quote Mas Habib aja Mas Habib Gerindra Mas Habib juga pusing secara politik tidak menimbulkan konflik antar fraksi mana fraksi yang dirugikan secara ekonomi tidak ada yang dirugikan juga karena tidak ada UMR di situ tidak ada pemidanaan tidak ada yang terancam di dalam kepentingan subjektif para fraksi ini jadi dimana lu tanya oke kalau tadi salah baca karena parlo karena dugaan-dugaan sekarang kita bukakan ini loh UMR tidak ada libur juga tidak mengikuti industri peliber dan juga pemidanaan hanya agennya dan semua urusan hak normatif diatur melalui musyawarah dengan majikan artinya kan ada power relation kan mas ya kesepakatan kan yang kuat kan yang menang segitunya aja enggak lulus-lulus jadi kalau istilah saya ya saya pernah dengan sedih saya lapor Mbak Eva itu ngapain ngurusi babu aja nah ini loh aduh mati aku kata-kata itu ya kayak gitu jadi ada apa ya mas superiority yang terganggu ketika PRT ini menjadi sama-sama berkestaraan untuk di depan hukum padahal ini kan konstitusi kan nah konstitusi ini kan everybody is equal before law kan gitu ya dan ini kan normatif ya prakteknya kan ada power relation kan disitu power asimetrik antara itu dan itu yang kita inginkan mereka terlindungi negara ngurusi itu loh mas kalau PRT di luar negeri sudah ada undang-undang apa pekerjaan Indonesia buat yang dalam negeri yang lebih banyak jumlahnya karena mencapai 5 juta yang di luar kan 3 juta ya yang tercapai bahkan menurut BMP2TKI BPM2I ya sekarang itu less than 2 million gitu jadi yang banyak kan di dalam negeri dan it is not harmful at all karena ternyata kalau Filipin mempunyai undang-undang ini itu menaikkan bargain position para PRT-nya yang di luar negeri jadi teman-teman PMI itu berkali-kali ikut webinar cepet kita juga butuh supaya kita dihargai seperti PM pekerjaan migran Filipin dihargai oleh masyarakat di luar negeri karena ada relasi kuat jadi yang diuntungkan itu ya pemberi kerja ya terlindungi tidak diapusi-apusi gitu ya kemudian yang kedua pekerja PRT dalam negeri dan PRT luar negeri dan jangan lupa marwah kita atau kelas kita itu naik kalau kita naik oh sudah anti kepada berbagai praktek perbudakan jadi kelas kita itu juga akan naik sudah G20 tapi kok gak ada perlindungan ya untuk domestic workers padahal mereka menyumbang agar produktivitas nasional bisa bekerja gitu para menteri itu kalau gak punya PRT kan gak bisa jadi menteri mas bekerja di luar jangan lupa juga kan peran publik selalu karena peran domestik yang dialihkan kepada PRT ya oke baik Mbak Eva saya ini menyerap ini semua kayak aduh aku gak masuk akal ya kenapa ya bisa begitu gitu ya oke baik saya bisa membayangkan bagaimana Mbak Eva yang mengawalnya sejak lama tadi juga kakak Willy dan lain sebagainya memang akhirnya memang spesifik diskusi ini harusnya kita perdengarkan kepada teman-teman peri perjuangan dalam hal mungkin Mbak Puan sebuah DPR ya saya boleh ke Mas Erlangga pribadi terlebih dahulu ya Mas Angga Mas Angga ngeliatnya gimana nih secara umum jadi ini sebenarnya kepada ngelobi Mbak Puan aja nih Mas Angga gimana ini gak apa namanya gak soal keturningan fraksi bagaimana ribetnya biasanya menjalin koalisi kalau Pilkada Pilpres itu kan ada itu-itu-itu kalau yang soal ini gimana nih Mas Angga kajian politiknya Mas Angga ini saya ngomong kajian ya bukan kepersonal ya iya salah satu disclaimer 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 dulu itu penting jadi kalau saya ngeliat ini menunjukkan bahasa halusnya itu political ignorance jadi ketidakpahaman ketidaktauan politik jadi pertama itu saya mau menjelaskan tadi diskusi kita sebetulnya ada apa sih ini gitu kan apa yang membuat mereka itu seperti itu kelihatannya kok ketakutan terhadap apa kan kira-kira gitu iya-iya jadi politik ignorancenya itu pertama itu fear to equality jadi takut kalau setara posisinya ketakutan elit bahwa apabila draft ini kemudian menjadi undang-undang maka dia tidak lagi berada dalam posisi lebih tinggi dari manusia yang lain padahal kalau kita lihat semangat berarti saya sama Mbak Eva ngomong orasi bersama soal Pancasila sebagainya itu semangatnya equality sebetulnya kestaraan setiap manusia itu tidak hanya kemudian sama di hadapan hukum tapi juga sebetulnya memiliki akses yang setara mendapatkan perlindungan hukum kedua itu political ignorance terhadap bagaimana tujuan raison d'et dari apa pembentukan Indonesia itu sendiri gitu kalau pembentukan UD45 itu kan melindungi segenap bangsa Indonesia gitu dengan melindungi itu kan dia setiap warga negara Indonesia itu memiliki perlindungan hukum gitu terkait dengan aktivitas-aktivitasnya dan ignorancenya itu terlihat bahwa saya baca undang-undang itu tadi jadi saya mau terjemahkan tadi kalau yang diutarakan oleh pengwili itu kan ini selemah-lemahnya iman maksudnya apa maksudnya ini undang-undang moderat bukan progresif tapi ini penting undang-undang ini untuk segera diketok saat ini agar kita bisa melangkah lebih maju ke depan kira-kira seperti itu nah dari situ kemudian saya lihat bahwa semua pihak semua kelas itu sebetulnya dilindungi di undang-undang ini bukan hanya kemudian kelas bawah kelas sarina marginal yang mengalami perlindungan dapatkan perlindungan dari keselamatan kerja keselamatan dari tindak kekerasan ada secara relasi konsensual dalam kontrak yang dibangun tapi juga kemudian majikan dalam tanda petik yang memberikan kerja dilindungi kita juga tahu misalnya sekarang ini banyak misalnya rumah tangga kelas menengah kita misalnya kan sebagai laki-laki kerja terus istri kita kerja juga gitu kan di rumah itu yang lindungi ya mainnya mungkin sama keluarga sama pekerja rumah tangga dan ini kan harus ada perlindungan hukum bagi anak kita yang ada di rumah kayak gitu jadi semuanya dilindungi tidak ada alasan lain kecuali ini persoalan ignorance ignorance ketidakpahaman bahwa ini menjadi tugas politisi menjadi tugas legislator bahkan untuk melindungi segenap warga Indonesia yang itu tujuan konstitusi kita nah saya pikir kemudian dari semua itu saya juga melihat bahwa poin kedua soal poin maaf mas Indra saya bicara filsafat politik ya saya ngobrol panjang lebar sama bungwili aditya gitu bungwili ini kan mufasir pikiran-pikirannya pak Surya Paloh kira-kira seperti itu kan disitu tuh Surya Paloh itu kan kemudian membangun konsepsi yang disebut kemerdekaan kita itu adalah kemerdekaan berbasis republikanisme bukan liberalisme republikanisme itu poinnya dua hal bahwa kemerdekaan setiap orang itu seharus difasilitasi oleh negara untuk mencapai kehidupan dirinya yang lebih baik itu merdeka kedua bahwa dia harus berada dalam kondisi suasana yang mana kemerdekaannya membuat dia tidak terketekan dari pihak-pihak eksternal nah undang-undang dan perlindungan hukum akses kepada kalangan bawah untuk mendapatkan perlindungan hukum dalam relasi kerja itu sebetulnya sejalan dengan kemerdekaan kita yang akan kita rayakan beberapa hari lagi gitu apalagi tadi diutarakan oleh misalnya Mbak Eva bahwa ini isu tentang Sarina Lubung Karno itu kemudian menulis kursus politik Sarina tahun 1947 dibawah pemboman agresi militer Belanda itu kepada kalangan perempuan itu menggunakan istilah Sarina itu dari ibu asuhnya dia pekerja rumah tangga di keluarga besar Bung Karno tahun waktu dia waktu kecil di Blitar gitu dari situ bahwa menurut perlindungan terhadap hak-hak perempuan itu juga perlindungan terhadap status sosial dan perlindungan terhadap kondisi ekonomi perempuan itulah Sarina dan saya pikir dari tahun 1947 kalau kita melihat kursus perempuan itu berlangsung terus kemudian sejak kecil Bung Karno ini sudah berapa puluh tahun Indonesia Merdeka kemudian dimana kemudian yang terjadi kalangan terpinggirkan ibu asuhnya Bung Karno yaitu Sarina belum mendapatkan perlindungan hukum nah disini apa yang harus dilakukan yang harus dilakukan ketika kemudian elit itu mengalami mengidap yang disebut sebagai political ignorance kebebalan politik maka itu harus didorong dengan kemudian kerjasama dan tekanan-tekanan politik dari masyarakat sipil sehingga kemudian kita bisa menyaksikan bicara tentang politik di era demokrasi adalah bicara tentang berhadapan atau bertanggung jawab terhadap konstituen konstituen bagian di dalamnya adalah masyarakat sipil dari situ kita bisa menyaksikan kekuatan politik mana yang mengabdi kepada kepentingan publik kepentingan rakyat kepentingan kaum marhaen dan mana yang tidak itulah kemudian relevansi terkait dengan reward and punishment dalam dunia politik saya pikir demikian mas sorry kemudian oke ya tapi saya ngeri juga tadi kalau misalnya catatan mas Angga tadi selain political ignorance dan tidak sadar soal mungkin tidak memahami juga soal rise on the act tadi itu konstitusi kita ada juga soal feel to equality takut akan kestaraan ini mengerikan sekali kalau sampai kemudian itu muncul dan jadi mindset politisi kita atau bahkan mungkin pimpinan-pimpinan politik di lembaga-lembaga politik kita gitu apa yang membuat kemudian fear to equality ini menjadi hinggap begitu di benak mereka gitu mas Angga ya memang biasanya itu kan sebetulnya hal yang biasa diidap oleh politik yang perspektifnya konservatif perspektifnya itu dalam tanda putih kanan jauh yang mana kemudian mereka merasa bahwa posisi mereka sebagai elit sebagai kaum yang disebut sebagai aristokratik dengan memiliki kekuasaan yang lebih tinggi daripada yang lainnya itu membuat mereka menganggap suasana seperti itu yang harus dipertahankan terus menerus nah itu kenapa kalau misalnya saya sering ngobrol diskusi gitu kan sama Mbak Eva sama Bung Willy segala macem itu pentingnya kemudian mensosialisasikan Pancasila karena Pancasila itu miliki nilai-nilai yang sangat maju sebetulnya yang selama ini gak banyak diungkap nah itu yang kemudian selama kemudian elit-elit kita itu masih mengidap mengidap yang disebut sebagai fear to equality maka kemudian kita tidak akan pernah bisa kemudian mencapai masyarakat adil makmur kemanusiaan keadilan gitu kan karena jelas itu suatu hal yang kontras gitu nah disitulah ini adalah tonggak awal bagi kemudian perjuangan bagi legislator itu menunjukkan kalau istilahnya ini selama lima tahun kita istilahkan itu perjuangan politik Dewan itu sebagai buku in the last chapter gitu kan dari buku tentang legislator Indonesia 2019 2024 mau ditulis apa chapter terakhir itu gitu kan nah kita mengharapkan padahalagi momentumnya sekarang kita sedang mau merayakan 17 Agustus kita harus melihat bahwa pada akhirnya di tengah berbagai macam kontroversi di tengah berbagai macam kemudian regulasi-regulasi yang lain yang banyak morat marit kita diingatkan kembali bahwa kita ini pelayan rakyat wakil rakyat itulah pentingnya dari undang-undang ini gitu ya ya masa enggak tadi kita kan tentu saja tadi apa saya sangat mengapresiasi ya pandangan dan kajian itu dilihat dari filsafat politik bahkan historical bagaimana Bukarno tadi juga dan dan apa namanya tentang tentang konsepsi besar last chapter legislator ini harusnya ini momentum ini momentum banget kalau orang mencari legacy ya sebenarnya ya momentum banget nih apalagi kalau menjadi kado kemerdekaan dan artinya kan para pekerja rumah takah benar-benar merdeka di bawah legislator yang para legislator yang dipimpin oleh Mbak Puan misalnya begitu kan enggak tapi saya boleh enggak sekarang ini saya agak tarik sedikit ke lebih kecil memang ke pragmatisme politik atau realitas politik sekarang ini ada celah enggak sih kira-kira misalnya RUU ini goal kemudian menjadi benefit politik bagi satu kelompok atau satu dua partai tertentu saja terus sehingga partai yang menghalang ini kalau ini digolkan maksudnya jadi benefit politik mudong kelompok mudong atau partai mudong ada celahnya ke situ enggak sih harusnya kan kalau tadi Mas Angga bilang ini moderat bukan progres tidak bisa menjadi klaim satu dua partai sahaja harusnya bagaimana Mas Angga ya kalau saya melihat kalau benefit politik dalam konteks kalkulasi politik ini ya kita bicara pragmatisme politik benefitnya untuk semua kok ketika semuanya sepakat semuanya akan bisa berbicara dengan gagah di hadapan konstituen kita sudah memperjuangkan rakyat secara konkret secara praktikal dengan cara mengangkat derajat dan hak dari mereka yang berada pada posisi paling bawah tapi kemudian justru kalau kemudian tidak mendorong draft ini yang ada itu political loss kerugian politik jadi kerugian politik terjadi kalau kita lihat kalkulasi politik pragmatik justru pada pihak-pihak yang kemudian tidak memberikan dorongan terhadap undang-undang yang sangat sebetulnya corak dibandingkan dengan yang lain kalau dibandingkan dengan yang lain selama 5 tahun ini ini adalah undang-undang paling progresif meskipun kalau dalam ukuran ideal itu belum progresif masih modern nah kalau sebetulnya ini bagi rata kalau misalnya draft ini sama-sama disepakati keuntungannya bersama tapi kalau ada pihak yang menolak dan karena itu maka kemudian undang-undang ini dalam tanda petik itu dikopling ya ini mana kerugian politik dalam kondisi suasana masyarakat yang sudah sangat terbuka seperti sekarang jadi itu sebetulnya saya melihat ini sebetulnya kenaifan politik political ignorance di mana intinya itu the fear to ignorance eh the fear to equality yang mana sebetulnya kalau istilah anak sekarang itu kena mental mereka ini kena mentalnya gitu wah aku jadi setara dong sama ini itu kan penjelasan tadi yang diutarakan masuk urusan babwe diomongin si mbak kayak gitu kan itu jelas mereka kena mental gitu posisi mereka merasa aku ini statusnya lebih tinggi dan itu bukan urusan dan satu lagi nah ini yang penting bahwa isu-isu kalangan masyarakat marginal kalangan pinggiran tidak berada dalam radar politik mereka jadi itu political ignorance itu itu gak menjadi bagian jadi orang-orang yang mengalami proses peminggiran terus eksploitasi penindasan itu bukan bagian dari concern mereka nah ini memang harus diungkapkan sebagai evaluasi kita semua terkait dengan bahwa ada persoalan-persoalan besar tentang bagaimana para politisi dan para legislator itu sendiri kemudian tidak paham tentang peran posisi dan tanggung jawab mereka saya khawatir apa namanya sebuah sebutan yang disematkan kepada wakil rakyat itu menjadi terkikis ya ketika disebut tadi mereka sempat ada berkomentar dan cerita dari Mbak Eva kok urusan babu diurusin itu saya sebenarnya mendengarnya malu tadi kalau ada sampai politisi apalagi politisi itu adalah wakil rakyat sampai mengatakan seperti itu apakah masih pantas mereka itu disebut wakil rakyat saya memberikan komentar itu gimana saya aduh ini kan kesadaran politik konsisten saja mereka ini sebetulnya sebagai wakil rakyat yang sudah paham sebagai manusia Pancasila mondar-mandir mereka ini kan juga sebagian diantaranya pasti ikut cerama sosialisasi Pancasila poin Pancasila sendiri kemudian mereka tidak menjadikan bagian dari konsisten dalam kerja-kerja mereka itu yang persoalan ya tadi pertama takut kestaraan terus kemudian bahwa mereka tidak paham tentang konstitusi kita dan kemudian ketiga tidak masuk dalam radar itu menjadi isu persoalan berarti masyarakat-masyarakat karena apa nah kenapa mereka tidak masuk dalam radar isu masyarakat marginal bahwa karena kemudian politiknya short termism jangka pendek isme jadi hal-hal yang material yang kemudian terkait dengan benefit according to tangible resources itu hanya menjadi yang concern selain itu enggak itu kalau kita melihat dalam fondasi filsafat filsafat itu kita tarik pada posisi radikal dari suatu sikap yang kemudian muncul saya jadi teringat Bung Karno yang selalu mengingatkan satunya kata dan perbuatan jadi begitu nah ini yang kok menangkapnya jadi gimana kesini-kesini dengan soal konteks TPRT ini mas Aga tadi ngomongnya bukan personal kajian saya ingatkan kajian dulu saya mau lihat dari kajian dari sisi hukum sekarang Profesor Rahmat Syafahat Profesor Rahmat terima kasih sudah bergabung tadi kalau misalnya ada ketakutan bahwa ini kemudian dapat memidanakan tadi kan ada narasi itu kenapa sih kok enggak ini kan soal kemanusiaan ada ketakutan kalau ini kemudian memidanakan orang-orang tua yang menjadi pemberi kerja saya enggak pakai kata majikan pemberi kerja terhadap mereka yang pekerja rumah tangga dan lain sebagainya kajian secara hukumnya biar masyarakat awam yang juga menyaksikan diskusi kita siang ini tuh bisa tahu juga bagaimana kajian hukumnya sebenarnya di RU PPRT ini Prof ya ada beberapa hal yang ingin saya sampaikannya yang pertama kita lihat dulu realitas siapa sih bapak-bapak kita yang ada di DPR itu ya hampir 70% para pengusaha jadi jadi tidak ada mereka mereka memiliki perspektif kekayatan sana mereka memiliki perspektif relasi untuk membangun kekuatan antara modal yang dia miliki dan dia kembangkan yang mumpung dia juga anggota DPR itu bisa bertahan lama dan semakin besar bisa dikalahkan oleh kelompok-kelompok lain yaitu oligarki politik siapa jejaring di tengah jejaring oligarki politik itu Pak Jokowi jadi Pak Jokowi sepertinya agak terputus mengalahkan Pak Sambal M enggak mengalahkan Prof halo tapi memiliki kekuatan besar iya 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 sepertinya terputus-putus sedikit sinyalnya silahkan lanjut Prof halo suara saya terdengar terdengar tapi saya ulangi sudah jelas baik lanjut saja ya nah jadi sekarang kita menghadapi oligarki politik bukan mereka takut bukan mereka enggak tahu konstitusi tahu orang didik betul ya siapa sih yang enggak tahu MK itu profesor-profesor enggak kenal konstitusi kenal tapi kenapa membuat keputusan merubah umur dan seterusnya itu dimainkan oleh kekuatan-kekuatan oligarki itu mereka enggak tahu konstitusi tahu ketahuan karena tugasnya sehari-hari adalah mengontrol kekuatan raja lela karena dia sekarang enggak masuk kemana-mana ya sehingga dia tidak punya perspektif apalagi terhadap buruh atau pembantu rumah tangga atau pekerja rumah tangga terhadap buruh dan relasi industri saja itu dieksplotasi betul saya ngajar hukum perburuan jadi ada 95 juta buruh di Indonesia itu digaji UMR UMR itu gajinya seperti binatang dikasih makan setelah bekerja itu aja berapa besarnya 2 juta sampai 5 juta 2 juta itu di Telung Agung di daerah-daerah rendah ekonomi produksi ekonomi di Jakarta 5 juta itu dibawa upah layak padahal undang-undang undang-undang itu sudah mewajibkan bahwa upah buruh itu upah layak berapa besar upah layak 7 juta setengah tapi UMR hanya 2 juta sampai 5 juta itu pun harus diperjuangkan banyak buruh yang tidak dibayar UMR jadi jangankan soal buruh rumah tangga buruh yang resmi aja sampai sekarang undang-undangnya itu tidak berbiak ke buruh ada undang-undangnya tapi penegakan luar biasa berlepotan betul saya kebetulan konsultan beberapa perusahaan orang dinas tenaga kerja itu kalau datang tanya-tanya selesai tidak ada sanksi yang diterapkan atas pelanggaran unang tenaga kerja tidak ada dan sengaja dibuat untuk itu undang-undang dibuat tapi tidak untuk ditegakkan kalau bicara soal orang kecil karena itu memotong akses bagi oligop proyeksi apa ya itu diberi apa diberi banyak kemudahan bahkan dipakai untuk modal para pengusaha dibuka akses untuk penggunaan lahan 90 tahun diperpanjang 90 tahun 180 tahun luar biasa jadi kalau kita ingin ingin supaya mereka memiliki kebetulan itu tidak seperti mudah mendapatkannya harus diperjuangkan ini harus diperjuangkan siapa yang perjuangkan jadi memang ada ada giong bahwa setiap orang bersamaan kedudukan dalam hukum tapi kalau orang yang tidak punya akses orang miskin tidak bisa dia dapat dengan cara apa ini yang dimaksud dengan harus ada gerakan-gerakan kalau undang-undangnya sudah selesai tinggal menggulkan 16 tahun bersahandar di DPR kenapa karena tidak punya tidak punya bargaining posisi dan tidak punya nilai para pengambil keputusan kalau saya ambil lainnya tidak dapat oligarki itu pikirannya uang itu bisa tidak akan berhadap dengan Nasdem tidak mungkin Nasdem juga bermain dalam situasi oligarki jadi harus ada gerakan yang kuat dari rakyat untuk terus berhadapan untuk apakah dialog apakah demo terus minta tidak diperhatikan nah kuat-kuatan gerakan itu apakah kita kuat mengorganisir berhadapan dengan kekuatan oligarki itu atau tidak kami kemarin melawan undang-undang cipta kerja itu mati-mati tapi ya kalah juga ya tetap berlaku dimanipulasi sama DPR ya habis dicabut kemudian keluar PP keluar undang-undang lagi baik Prof. Rahmat saya saya ingin spesifik di kajian kekuatan kita membongkar oligarki saya pikir ya Prof. Rahmat apa namanya kalau kemudian kajian secara hukum yang ada di RUU perlindungan pekerja rumah tangga ini sendiri seperti apa sih apakah ada poin-poin yang memang mengkhawatirkan bagi misalnya para pemberi kerja karena saya berangkat dari analisis Mas Angga tadi soal adanya fear to equality ketakutan akan setaraan ya lalu juga Kakak Wilia Aditya tadi yang sempat menyinggung soal bahwa ada paranoia ketakutan seolah-olah yang parno saja ini sebenarnya dengan apa kalau kemudian ada pidana terhadap mereka yang memberikan pekerjaan pada pekerja rumah tangga sehingga ada celah hukum yang gampang untuk membuat mereka ini atau para pekerja pemberi kerja rumah tangga ini terkena pidana kajian secara hukumnya disitu ada masalah enggak sebenarnya seharusnya jadi kalau menurut saya enggak ada Pak enggak ada sama dengan ketika saya mengajukan konsep undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ada aja yang dicari nanti terlalu luas ini perspektifnya ini begini orang-orang Bolkar orang-orang TNI bicara begitu ya akhirnya beberapa poin babat ya tapi kemudian kita bersepakat ya penting diakui dulu disahkan dulu nanti setelah itu baru kita kembangkan terus apakah bisa menambah mengurangi nah dalam undang-undang terkait dengan perlindungan pekerja perempuan dalam rumah tangga sama enggak ada itu yang memberikan mereka hanya saja kalau ada undang-undang akses mereka yang selama ini mudah ya mau ambil 10 orang sekian orang itu mudah nah itu jadi ribet ya kalau ada sedikit ada dasarnya untuk merusalkan mereka memang dianggap batu sandungan tapi menurut saya enggak ada batu sandungan hanya memudahkan mereka saja selama ini mereka mudah tanpa adanya hukum yang melindungi mereka apa ada yang ngatur enak ya tapi begitu ada maka dia akan dituntut oleh lang kemudahannya akses kemudahannya dia terlalu jadi kalau tadi berpikir yang agak teoretik itu terlalu sulit setelah secara mikro seperti itu sebenarnya persoalannya dalam tataran pragmatis seperti itu ya apakah mereka enggak kenal konstitusi kenal orang-orang pinter semua makamah konstitusi aja kenal ya juga mereka melanggar etik ya jadi bukan persoalan itu persoalan pragmatis sekali sekarang kita pragmatis sekali mereka menang juga karena manipolitik dia kan manipolitik enggak punya uang sampai disahkan sudah manipolitik disahkan aja maka rusak negara ini ya jadi persoalannya memang saya tulis buku itu saya melakukan gerakan untuk bagaimana membongkar dan mencegah supaya oligarki itu tidak semakin kuat ya karena itu inti persoalannya di sana Pak Rahmat Pak Rahmat tetap aja Prof Rahmat tapi kalau tadi soal konteks RUPPRT tadi ini kita kan membahas berhenti atau staknya ini adalah dipimpinan DPR spesifik tadi disebutkan adalah ketua DPR begitu ya Bu Puan Marani nah kalau soal konteks ini apakah itu soal oligarki iya itu bagian dari kekuatan oligarki itu masuk di dalamnya jadi tadi saya bilang oligarki itu supaya dia menguasai seluruh pengambilan keputusan baik atas sumber daya alam politik semua dia mainkan dan dia kembangkan itu supaya semuanya tunduk termasuk DPR ya sehingga kalau ada hal-hal yang mengganggu akses dia yang selama ini mudah kemudian dicegah supaya agak ribet sedikit ya itu juga mereka gak akan melepas itu kalau kita tidak kuat untuk mendorong ya supaya undang-undang yang ada itu disahkan jadi harus ada dorongan dari kekuatan-kekuatan dari bawah pendamping para PRT tadi ya kelompok menengah itu atau akademisi atau LSM untuk terus menggugah mereka ada itu ada kaitannya jadi buruh itu yang tadi saya bilang 95 juta orang buruh itu dibayar saya bergerak untuk menaikkan mereka dan berjuang terus sampai saat ini juga gak akan mungkin bisa ya kalau tidak mereka dari buruh sendiri membangun kekuatan bisa jadi kekuatan politik ya misalkan di Polandia bagaimana merubah nasib buruh harus ada partai buruh menang mereka partai buruh sehingga berubah kalau enggak di kita ngemis-ngemis buruh itu ya betul mohon partai ini ya Pak Ketua saya dimasukkan ya ini tuntutan saya ini ya gak digugris saya selalu bilang ke mereka kalau kamu ingin partai-mu buruh itu diperhatikan dirikan partai dari bawah memang lama mungkin 25 tahun 30 tahun tapi kalau sudah terwujud menang kamu kalau itu partai dari bawah sekarang ada partai buruh dari atas dari kelompok menengah ya gak laku mereka jadi buruh itu memiliki kekuatan kalau dia memiliki partai ke depan kalau enggak dia minta-minta kayak ini tadi kan buruh minta ke Nasdem minta ke ini minta ke ini dibelas kasihani gak mungkin maka ke depan harus ada PR besar yang dibangun oleh buruh untuk membangun partai buruh jadi jalan keluar ke depan memang butuh waktu tapi saat ini belum ada ya harus digeder terus mereka yang kalau kalau gerakan-gerakan dari mereka para pekerja rumah tangga kan kita sudah banyak juga lihat teman-teman dari pekerja rumah tangga ini melakukan aksi di depan gedung DPR sudah sangat lama bahkan catatan saya disini sih dari pemerintahan media bahkan sejak 2011 ada yang melakukan aksi mau buk makan dan lain sebagainya dan memang seperti kata kakak Wili tadi bahwa periode ini adalah periode paling progres seharusnya karena sudah ada surprise-nya sudah ada daftar inventaris masalah tim-nya begitu kan memang berhenti di satu pihak saja tapi satu pihak ini memang memegang kunci nah kalau dari kajian soal politik benefit politik jangka pendek dan apa terkait dengan protestasi sebenarnya nggak ada juga nah mungkin itu tadi yang saya pertanyakan kalau konteksnya oligarki apakah relevan gitu Prof Rahmat karena secara benefit politik jangka pendek nggak ada ini soal kemanusiaan nah artinya kemudian saya melihat apakah mungkin ada celah-celah di pasal-pasal ataukah mungkin dalam konteks norma hukumnya begitu yang membuat bisa mengkhawatir pihak yang belum menyetujui atau masih menolak ini gitu ternyata kan memang nggak ada tadi harusnya artinya ya susah juga ya ini jadi harus bagaimana gitu kira-kira Pak Prof Rahmat kira-kira dalam advokasi sebenarnya masih ada sural siapa yang mengeluarkan itu ya kulturalnya masyarakat masyarakat dari kelompok-kelompok progerakan terhadap perlindungan PRT ya pembantu rumah tangga dalam rumah tangga itu ya mereka terus bergerak jangan berhenti ya meskipun ditolak meskipun terus jalan karena kekuatan mereka juga terus jalan ya kalau kita berhenti ya sudah mereka senang ya tidak ada gerakan mereka diem ada gerakannya ada diem apalagi enggak saya pikir yang perlu diminut oleh Bu Eva dan teman-temannya terus lakukan itu dialog ya kemudian demo ataupun mungkin yang lainnya silahkan aja ya karena memang undangnya sudah selesai seperti undang-undang tentang perlindungan masyarakat adat sudah selesai tapi dia tidak memiliki perspektif apapun karena tidak ada nilai plus uangnya yang didapat kalau saya melindungi masyarakat adat negara ngeluarkan uang tapi kalau terbijakan ekonomi dalam seminggu aja selesai ya pajak ini selesai kenapa? karena dia dapat ya ini enggak dapat negara ngeluarkan uang negara itu representasinya dia nanti saya ngeluarkan uang dapat uang malah ngeluarkan uang ya ingat apa yang dikatakan oleh beberapa pemikir ya termasuk Mahfud MD setiap pasal dalam rumusan undang-undang itu ada uangnya ya betul kalau sudah seperti itu diang-undang ini enggak ada uangnya yang enggak jalan ya makanya lobby-lobby kita enggak jalan kalau enggak jalan dengan uang ya dengan tekanan-tekanan sosial nah itu saya pikir harus diminis betul ya jadi kalau Maharani enggak bisa ya nyunggu sampai diganti barangkali dengan diganti ada dialog-dialog tekanan-tekanan itu bisa berubah saya pikir itu memang harus dilakukan kekuatan kultural itu izin bisa komentar mas ya saya memang mau ke mas Angga tapi saya minta izin dulu Bu Sri Palupi sebentar ya Bu Bu Sri ya saya mau ke mas Angga lagi nih karena memang komentarnya dari soal ignorance pada level consciousness bukan pada pemahaman kognitif mas Angga ya gini kalau kita lihat bahwa yang saya sebut ignorancenya itu kalau kita tahu secara kognitif mereka paham kok semua konstitusi apa Pancasila segala macem cuman sebagai bentuk kesadaran politisi itu yang enggak ada enggak jadi aware saya tadi sama Mbak Eva itu diskusi soal pentingnya etik of care etika kepedulian nah etika kepedulian itu yang tidak ada terutama terkait dengan agenda-agenda kepentingan kelas bawah agenda-agenda kepentingan perempuan agenda-agenda yang sifatnya dalam istilah sekarang itu interseksional gitu yang itu kemudian tidak muncul nah terus kemudian terkait dengan ya problem oligarki gitu kan kebetulan memang saya studi saya disertasi saya soal oligarki power jadi kan oligarki itu bagaimana arena demokrasi kita itu dikepung oleh kekuatan aliansi kekuatan bisnis kekuatan politik kekuatan birokrasi yang mereka saling berebut sumber daya negara yang sifatnya tangible resources jadi yang kelihatan secara material duit lah proyek lah apa segala macem gitu kan dimana kemudian yang di orientasinya adalah mempertahankan kemakmuran gitu kan nah ini sebetulnya isu terkait dengan undang-undang pekerja rumah tangga tidak terlalu berhubungan dan menyenggol kepentingan kekuatan oligarki secara langsung justru dalam ruang inilah sebetulnya ada yang disebut sebagai political opportunity structures ruang kesempatan politik bagi perjumpaan antara social movement dengan political party dan ini adalah satu yang harus segera momentum ini diambil karena kemudian ketika pada konteks ini draft ini kemudian menjadi undang-undang maka kemudian agenda-agenda penting yang lebih maju itu bisa didorong gitu kan nah dari sini radar tentang kesadaran politiknya itu yang tidak muncul artinya kalau kita melihat corak dari undang-undang ini moderat dalam artian berbagai macam plus itu kemudian diuntungkan selama mereka menjadi bagian dari warga Indonesia dirindungi posisi dalam kerjanya sebagai kemudian yang memberikan pekerjaan dirindungi juga secara hukum dan negara ini nah ini adalah ruang dimana pada satu sisi politisi legislatif bisa menunjukkan dibalik di balik kepungan selama ini banyak sekali kalau undang-undang cipta kerja jelas itu kepentingan oligarki itu persoalan yang terkait langsung sehingga agak berat terus undang-undang yang lain misalnya kemudian yang sangat menyedihkan itu kan kemudian terkait dengan undang-undang reformasi di korupsi kemarin tapi kalau undang-undang pekerja rumah tangga ini ketika tidak ada kepentingan secara material untuk mempertahankan kemakmuran yang dicederai dengan undang-undang tersebut maka ini adalah suatu momentum yang sehari segera diambil dengan berbagai macam demonstrasi aksi dialog tekanan politik yang mana kemudian melibatkan kekuatan-kekuatan politik yang paham tentang pentingnya hal tersebut nah itulah saya pikir bahwa ini sebetulnya adalah bagian dari suatu momentum politik antara kekuatan masyarakat sipil dengan kekuatan partai politik untuk sama-sama mendorong gak ada yang rugi secara pragmatisme politik ketika mendorong isu ini tapi bagi mereka kekuatan politik yang tidak mendorong akan sangat dirugikan peran ya ya itu tadi makanya tapi sedih juga ya kalau kemudian untuk hal yang bersifatnya memang apa ya saya menyebutnya bukan basic tapi hal yang sifatnya memang kemanusiaan secara benefit politik kepentingan tadi kalau dibahas kepentingan oligarki dibandingkan saat undang-undang ciptaker misalnya kan karena ada omnibus law disitu segala macam kaitannya banyak kemudian kepentingan yang bermain sehingga sulit untuk didorong nah tetapi ketika bicara soal RUPPRT ini perlindungan terhadap pekerja rumah tangga harusnya kan tidak ada ya tapi sedih juga kalau ini untuk didorongnya pun harus pakai kemudian gerakan demonstrasi juga rasa kan gitu ya mas Angga ya kok sampai begini begini banget Republik kita kita lihat sisi baiknya mas ya hikmahnya bahwa ini adalah momentum tadi saya bilang tekanan politik ini pentingnya kembali menghadirkan politik rakyat gitu kalau saya suka belajar sama Mbak Eva itu kan ajaran Bung Karno ada mass forming jadi kemudian bagaimana rakyat dilibatkan dalam proses baik perumusan kebijakan mengegulkan kebijakan terlibat dalam partisipasi politik nah disinilah momentumnya gitu ketika sebetulnya bagi mereka yang sadar gitu ini tidak banyak hambatan secara ekonomi politik sebetulnya isu ini oke tidak ada banyak hambatan terima kasih gitu aja mas soal ekonomi politik oke Pak Prof Ramad saya minta izin waktu sebentar ya saya ke Bu Sri Palupi dulu nanti bisa menambahkan lagi kita bisa mengulang lagi nanti juga ke KW ini juga tentu saja Bu Sri Palupi secara analisis ekonomi terhadap RUPPRT ini seperti apa Anda melihatnya bahwa ini memang harus segera digolkan jadi undang-undang tapi dari sisi kajian ekonominya Bu Sri silahkan Bu Sri kalau tadi mendengarkan terdengaran gak ya suara saya sangat jelas Bu sangat jelas oh ya baik pertama saya penting menyatakan bahwa saya maaf saya kurang begitu percaya bahwa poin utama penghambat RUU ini adalah pada seorang anggota seorang ketua DPR gitu ya itu yang pertama yang kedua ini jangankan kalau saya pelajari apa namanya isi dari atau konten dari RUU ini ini sebenarnya gak ada apa-apanya gitu dalam pengertian kalau kita sandingkan ya dengan standar yang ada dalam konvensi AILU terkait apa namanya pekerjaan layak untuk PRT konvensi 189 ya konvensi AILU 189 ini sebenarnya skema perlindungan di dalam RUU PRT ini sangat minim gitu jadi memang menimbulkan pertanyaan lalu apa sebenarnya alasan yang rasional anggota DPR ini enggan untuk mengesahkan RUU ini gitu ya karena ibaratnya ini sangat minim skema perlindungannya minim dan juga apa tidak mengancam secara politik tidak mengancam dampaknya sangat positif bukan hanya untuk PRT tetapi juga untuk pemberi kerja dan juga untuk negara secara ekonomi gitu banyak banyak studi yang menunjukkan perlindungan PRT itu memberikan sebentar saya coba satu persatu saya tunjukkan dengan contoh dengan contoh contoh hitungan yang sudah pernah misalnya Kak Kanada menghitung bahwa tidak adanya perlindungan PRT itu membuat anggaran untuk biaya moneter tahunan mereka terkait kekerasan itu tinggi sekali nah dengan mengurangi apa dengan memberikan perlindungan terhadap PRT itu dampak positifnya ekonomi itu menyelamatkan ekonomi negara lewat apa lewat pengurangan biaya perawatan kesehatan meningkatkan investasi dalam modul sosial perempuan meningkatkan produktivitas pekerja perempuan dan akumulasi modal sosial perempuan di Kanada itu untuk biaya moneter tahunan akibat kekerasan itu mencapai 684 juta dolar Kanada ya untuk sistem peradilan pidana sementara untuk kebijakan kebijakan meng-cover persoalan itu itu mencapai 187 juta dolar Kanada gitu ya nah kemudian detail ekonominya bagaimana apa namanya perlindungan ini juga memberikan value terkait ekonomi bukan hanya ekonomi kesejahteraan warga tetapi juga ekonomi negara itu sendiri gitu kita tahu bahwa saya balik lagi ke soal tren tren peningkatan atau pertumbuhan jumlah PRT secara global itu dipicu atau terkait dengan tiga hal yang pertama adalah integrasi perempuan ke pasar kerja yang kedua perubahan tren populasi penuaan populasi yang sangat cepat peningkatan harapan hidup dan tingkat kesuburan yang lebih rendah yang ketiga itu perubahan pada kebijakan kesejahteraan dan ekonomi kebijakan neolibera kebijakan oligarki itu kan memperketat anggaran kebijakan sosial melemahkan layanan publik memindahkan layanan atau kerja-kerja care itu dari publik ke keluarga nah itulah mengapa jumlah atau PRT itu tumbuh dengan sangat cepat nah kalau kemudian itu dihitung secara secara ekonomi itu dan Mbak Eva banyak menulis tentang itu ya bagaimana menghitung secara ekonomi ini ini saya detail sekali menuliskan satu ketika perlindungan terhadap PRT ini diterapkan itu partisipasi ekonomi perempuan itu akan meningkat artinya ketimpangan gender juga akan menurun akan meningkatkan produktivitas rumah tangga dan standar hidup kita tahu bahwa PRT itu mayoritas adalah penopang ekonomi rumah tangga yang utama nah ketika perlindungan kepada PRT itu diterapkan maka sebenarnya negara juga diuntungkan karena apa karena PRT ini mayoritas tidak mendapatkan jaminan sosial sehingga mereka mandiri gitu dengan perlindungan itu maka negara diuntungkan dalam bentuk apa ya enggak perlu lagi negara itu memberikan bantuan-bantuan artinya sah gitu loh negara enggak perlu lagi meskipun ya sekarang juga campur tangan negara terhadap kesejahteraan PRT juga sangat rendah gitu kan secara ekonomi ya secara perlindungan kemudian transfer tunai kepada perempuan secara langsung itu meningkatkan kualitas gisi kualitas gisi anak kualitas hidup rumah tangga tingkat pendidikan yang lebih tinggi pada anak-anak terutama anak perempuan kemudian penurunan jumlah pekerja anak dan lapangan kerja yang lebih berkualitas bagi anak-anak muda perempuan nah jadi multiplier efek dari pengakuan dan perlindungan hak-hak pekerja rumah tangga sekaligus juga RU ini kan bukan hanya melindungi pekerja rumah tangga tetapi juga melindungi pemberi kerja dan sekaligus tadi ya apa namanya keuntungan keuntungan bagi negara dan bangsa secara keseluruhan kemudian mengurangi mengurangi kekerasan berbasis gender itu juga upah layak itu meningkatkan daya beli dan mendorong peningkatan PDB dan yang tidak salah penting adalah perlindungan PRT itu memberikan martabat negara dan bangsa di mata dunia bahwa kita ini bukan pelaku perbudakan modern gitu itu sangat penting mengapa nah tadi kalau Mbak Eva mengatakan babu kok diurus itu sebenarnya bukan hanya DPR di bukan hanya DPR bahkan seorang profesor itu menolak naik ketika diundang itu menolak naik Malaysia Airlines dengan alasan saya gak mau disitu bercampur dengan para TKI TKI disitu adalah pekerja rumah tangga gitu bayangkan itu terus kemudian bagaimana 1900 TKI adalah yang adalah juga PRT dipulangkan dalam peti mati itu tidak mengubah apa-apa itu tidak membuat Presiden juga memberikan pernyataan tidak membuat DPR mempertanyakan mengapa bisa sampai dalam waktu tiga tahun 1900 orang warga kita dipulangkan dalam peti mati itu menciptakan kemarahan yang begitu besar tidak ada apalagi cuman undang-undang RUU PRT yang menyangkut nyawa saja mereka gak marah tidak mempersoalkan ini kan menjadi pertanyaan besar bahwa bangsa kita itu lagi sakit sakit mental mengalami gangguan jiwa yang sangat akut gitu sehingga ya gak ada pentingnya gitu ngurus ngurus perkara orang kecil gitu gak ada pentingnya apalagi DPR ini kan mayoritas bukan mayoritas hampir 50% adalah pengusaha kemudian juga kita bayang bandingkan misalnya ya soal martabat ini bandingkan dengan Filipina Filipina itu salah satu negara itu adalah negara pertama yang meratifikasi konfesi ILO 189 riset kami di beberapa negara tujuan itu menunjukkan diskriminasi yang luar biasa terhadap PRT Indonesia dibandingkan dengan Filipina mengapa itu terjadi karena perkara martabat dan apa martabat kita sebagai bangsa di mata dunia kalau bansanya sendiri aja tidak mempersoalkan 1900 PRT yang dipulangkan dalam peti mati bagaimana kita bisa berharap negara tujuan itu menghormati seorang warga Indonesia sementara ya contoh gak usah jauh-jauh Singapura aja Singapura itu memberikan libur setiap minggu itu sehari untuk PRT Filipina tetapi untuk PRT Indonesia dua tahun tak ada libur sama sekali sehingga mengapa sampai ratusan PRT kita bunuh diri di Singapura itu riset kami tahun sudah cukup lama juga dan ketika kita mengangkat persoalan-persoalan itu isu day off itu menjadi isu di Singapura nah ini pentingnya perkara-perkara memperkarakan kembali dalam budaya kita bangsa yang lagi sakit bangsa yang memuja orang-orang kaya jangan salah bangsa kita itu bangsa yang sedang memuja orang-orang kaya sehingga mengapa urusan orang-orang kecil seperti PRT itu gak ada pentingnya sudah masuk prolegnas tergusur oleh kepentingan orang-orang kaya sudah masuk prolegnas lagi tergusur lagi oleh kepentingan orang-orang kaya apalagi ini gak ada duitnya nah sekarang dengan waktu masih dua setengah bulan itu juga pesimis bahwa kita berharap bahwa ini menjadi legasi yang satu-satunya baik pemerintah maupun DPR terhadap rakyat terhadap kalangan bawah terhadap kelompok-kelompok marginal tetapi kemudian ketika melihat pola bersamaan dengan waktu dua setengah bulan ini ada empat RUU yang pasti akan diprioritaskan empat RUU yang menjadi ancaman bagi rakyat tetapi menjadi bagian dari perlindungan untuk para oligark RUU TNI RUU PORLI RUU Revisi Undang-Undang MK RUU Penyiaran dimana kita bisa berharap bahwa RUU Perlindungan PRT ini menjadapkan tempat yang layak di dalam pikiran anggota DPR dan dalam pikiran pemerintah saya nggak yakin bahwa pemerintah Jokowi tidak bisa melakukan apa-apa plus sehat masuk sedikit di sini tapi kalau dari presiden pemerintah ini katanya sudah mengeluarkan surpres itu surat presiden kalau soal rupi PPRT ini dan mengirimkan Wamen Kumham ya Profesor Edi Hiaric, seharusnya. Nah, konteksnya ini saya pertanyakan tadi, memang berhentinya di satu pihak. Tapi Anda tadi menyatakan bahwa tidak yakin kalau ini hanya berhenti di depan EPR. Saya tidak yakin. Karena apa? Kuasa Jokowi begitu besar bisa membuat apa namanya rekayasa dan manipulasi di sana-sini untuk kepentingan kekuasaannya. Kenapa juga? Kalau memang setara bahwa orang miskin ini punya kedudukan setara di hadapan hukum dengan orang-orang kaya. Kenapa Jokowi juga tidak mengambil tindakan? Membuat perpu bahwa ini kondisi emergensi. Sekian banyak orang, sekian banyak PRT mati karena lemahnya perlindungan negara. Kekerasan yang luar biasa itu lihat angkanya jala PRT. Apakah itu bukan kondisi emergensi? Apakah kondisi emergensi hanya karena perkara ekonomi? Padahal di sini ada banyak perkara ekonomi yang juga sangat penting menyangkut ekonomi negara dan ekonomi jutaan rakyat. Kalau itu bisa dibuat juga bahwa ini juga perkara emergensi. Kalau memang DPR tidak atau menghambat pengesahan undang-undang ini, kenapa Presiden juga tidak bertindak membuat perpu? Nah, ini kan mengapa saya tidak percaya bahwa ini dihambat oleh satu orang? Jangan-jangan surprise itu juga bagian dari bagian dari sebuah pencitraan pencitraan menjelang lengser. Minta maaf. Karena apa? Pencitraan menjelang apa, Bu? Pencitraan menjelang? Ya, menjelang selesainya masa jabatan, kan? Oh. Bahwa begini, bahwa bukan saya yang yang menjadi persoalan tetapi orang yang di DPR itu, gitu. Padahal di undang-undang yang lain dia begitu kiki menggulkan. Kenapa dia tidak kiki di persoalan yang sama? Di persoalan rakyat? Ini dia ini maksudnya Presiden Jokowi, maksudnya? Iyalah, pemerintahan Jokowi. Pemerintahan Jokowi itu kan apa apa namanya sebagai kekuatan kan luar biasa. Apa yang tidak dimenangkan olehnya dalam 10 dalam 2 kali periode? Masa memenangkan PE itu kan memalukan. Memenangkan RUU yang yang apa yang berkaitan langsung dengan persoalan rakyat tetapi tidak berkaitan secara tidak langsung dengan kepentingan oligardi. Padahal sebenarnya kalau para oligardi para anggota DPR para pejabat pemerintah mau membaca pernyataan dari seorang pekerja rumah tangga yang mengatakan jika suatu hari saya tidak dapat pergi bekerja itu akan mempersulit hidup bos saya dia si bos saya sama seperti saya harus pergi bekerja tetapi dia hanya dapat melakukannya jika saya melakukan pekerjaan saya itulah sebabnya pekerja rumah tangga merupakan mata rantai pertama dan terpenting dalam rantai kerja tapi kami tidak diakui untuk hal itu saya berharap suatu hari nanti masyarakat dan politisi akan mengakuinya jadi bukan satu dua orang tapi ini kekuatan yang kekuatan politik dan kekuatan sosial budaya dari bangsa ini itu sedang dalam kondisi memuja memuja orang kaya memuja orang kaya memuja orang kaya dan melayani orang kaya ini gak ada buat apa melayani yang gak penting seperti ini gitu nah menurut saya teman-teman yang beradvokasi di RUU PRT ini merumuskan kembali perkara-perkara ekonomi yang ada di dalam karena perkara yang lain gak ada gak ada masalah ya standarnya minimal sekali gitu standarnya sangat minimal maka gak ada alasan bahwa pemerintah dan DPR tidak memperjuangkan ini gitu nah pemerintah kan bergerak kalau ada persoalan ekonomi kan kalau isunya itu ekonomi nah mungkin bisa kembali dirumuskan untuk advokasinya berapa yang akan didapat negara secara duit oke berapa yang apa saja yang didapatkan oleh masyarakat dan apa saja yang diperoleh secara ekonomi dari RUU ini dan berapa kehilangan apa saja kehilangan yang akan diderita negara dengan tidak diterapkannya RUU ini dan sodorkan kepada Menteri Keuangan kepada Jokowi bahwa ini ada persoalan emergensi ekonomi emergensi keselamatan warga yang menuntut kalau DPR tidak serius mengesahkan ini maka perlu pemerintah mengambil tindakan lain saya kira saya kira itu jadi ini ada kekuatan besar yang tidak mengindahkan bahwa ini barang penting karena ini perkaranya orang-orang kecil perkaranya para babu tadi kan Mbak Eva mengatakan ada politisi yang menyampaikan seperti itu ke Mbak Eva iya makanya kan perkara para babu perkaraku itu kan perkara melindungi modal perkaraku itu adalah perkara memperbesar investasi perkaraku adalah bagaimana mendapat meningkatkan kekayaan kok ini disodori urusan PRT ngebayang gak pasti mereka keberatan gitu ya maksudnya Mbak Ustri kalau urusan nyawa 1900 tidak membuat mereka marah tidak membuat mereka bergerak 1900 PRT yang dipulangkan dalam peti mati tidak membuat mereka bergerak tidak membuat mereka marah apa yang bisa kita harapkan dengan mereka terhadap RUPRT ini ini kan kegilaan kegilaan dan itu sakit jiwa yang sangat serius gitu ini serius secara mungkin juga sakit jiwa politik karena politiknya udah udah apa ya bener-bener sakit jiwa gitu jadi bangsa ini tuh terdampak oleh politik sakit jiwa gitu nah ini yang kita harus kita harus adari betul kita harus diskusikan lagi situasinya pendekatannya dan kemudian peluang-peluang yang masih bisa diraih untuk menggulkan RUU ini itu saya kira mas oke jadi kalau boleh saya ambil poinnya tadi teman-teman yang mengavokasi RUPRT ini Bu Sri berharap agar merumuskan kembali soal poin-poin apa namanya dampak ekonominya ya yang sangat tentu saja sangat menguntungkan bahkan bagi perekonomian negara sebenarnya kan dan bisa kemudian kalau memang Presiden dalam hal ini pemerintahan Jokowi menganggap ini sesuatu yang penting perpu tadi Anda menyampaikannya saya hanya memberi contoh aja saya bukan orang hukum jadi saya hanya memberi contoh kalau dalam kondisi emergensi emergensi yang dimanipulasi aja bisa menghasilkan perpu apalagi ini emergensi yang nyata gitu ya kemanusiaan ya kemanusiaan yang terancam oleh invest oleh modal oleh apa namanya oleh pemujaan terhadap modal gitu kan pemujaan terhadap orang kaya ini kan bahaya banget gitu loh sebagai sebuah bangsa dan negara itu sebenarnya secara norma secara nilai-nilai dasar kita sudah ambruk oke baik bu Sri Palupi terima kasih ya satu lagi mas satu poin silahkan bu ya advokasinya kekementerian keuangan oke kekementerian keuangan kekementerian penanaman modal ya sehingga ini menunjukkan ini penting loh sebenarnya juga soal kepada dampaknya kepada perekonomian dan keuangan kita ya negara ya oke baik iya baik ada lagi Bu Sri ya sementara itu dulu oke baik Bu Sri perspektifnya juga sangat menarik dari Bu Sri juga bahwa ada perbandingan perbandingan kalau memang ya tadi disebutkan mandek di satu pihak saja atau satu orang saja kok ragu ya karena kalau misalnya pemerintah dalam hal ini presiden tentu saja mempunyai apa namanya keinginan dan kuat berkukuh begitu soal pentingnya PPRT RU PPRT ini maka harusnya ada langkah-langkah yang lebih strategik karena di bagian lain di bidang-bidang lain juga banyak itu jalannya maksudnya begitu ya Bu Sri ya iya banyak dan goal juga begitu loh yang ini kok kenapa sekedar surprise gitu maksudnya ya oke tidak-tidak normatif maksudnya diminta supaya tidak normatif saja oke baik saya ke Mbak Eva lah Mbak Eva tadi kan ini kondisinya digambarkan juga dari beberapa kajian kan kegelapan supaya kita tidak hanya mengutuki kegelapan supaya kita bisa menyalakan sebatang lilit kan gitu apa Mbak kira-kira langkah dalam waktu dekat ini supaya ini gak stuck kita tahu ininya sudah banyak kajian-kajian secara teknis substansi di pasal-perpasal dan aturannya tapi kalau kemudian berhentinya pada soal will maka apa ini political will atau mungkin consciousness tadi menurut Mas Angga ya bagaimana ini langkah selanjutnya supaya ini berjalan supaya ini goal gitu ya sebetulnya lobby masih terus kita laksanakan ya kita gak mungkin hanya naming and shaming Mbak Puan aja ya tetapi kan kita gak mungkin menyerang ke semuanya kita berharap bahwa lobby-lobby itu menghasilkan suatu pergerakan misalkan kami sampai sowan ke Pak Habib ya untuk meminta gerinda dong tolong juga bergerak karena begini ada mekanisme yang agak lucu ketika ke Mbak Puan teman-teman PDIP itu ngomong Mbak Puan itu bukan dia sendiri yang gak setuju teman-teman golcup di pimpinan juga gak mau kayak gitu jadi alasan sementara waktu di pimpinan yang lain alasannya Mbak Puan gitu ya terasa Mbak Puan ya terasa Mbak Puan kita stand by saja sampai ada istilah aduh kalah kita komposisinya masih 4-1 kayak gitu ya di pimpinan itu jadi kemudian kita gas lagi untuk mendekati ke Cak Imin lagi Cak Imin ini yayo-yayo tapi kan sampai pernah terjun dan apa itu trending topik kan Cak Imin nah buat yang lain juga demikian gitu maksud kita nah saya juga ke Nasdem sendiri ya juga apa Bang Gobel juga kita stand by kita sudah aku gak dianggap sama gitu jadi upaya terus kemudian kepada Presiden salah satu yang saya minta ya atas nama koalisi ya Presiden itu ngomong besok pada saat pidato di DPR itu saya santing lah ke soal ini tapi gak tau diakomodasi gak sama Mas Dwi Payana ya ini karena di oh sudah disampaikan ke Mas Ari Dwi Payana ya uweh maaf bolak-balik ya jadi besok itu saya tunggu karena dia itu pidato terakhir di DPR apakah dia masih serius untuk ini selesai atau tidak karena saya juga ke KSP lagi diingatkan di nota kepada Pak Presiden pada saat pertemuan-pertemuan pada saat pidato-pidato mention please gitu loh untuk kemudian seperti dulu agar DPR bergerak lagi kalau Presiden yang menang gitu jadi kepada Presiden terpilih saya juga lobby ya kepada Pak Prabowo melalui inner circle-nya oh Pak Prabowo oke banget karena dulu pernah mengentas PRT yang ada di NTT diselamatkan dari hukuman mati kayak gitu jadi morally they say they support tapi concrete action itu loh masih yang kita dorong-dorong sampai nah ini memang jadi tadi aksiomanya Mbak Mbak Palupi itu benar dan kita memang hitung itu makanya kita sodok dari banyak hal agar ini bergerak tapi memang men-Q belum kita dekati ini mungkin ada gagasan baru nanti kalau perlu kita ikuti inilah hitungan yang terbaru tapi kan maure sabel ini ceritanya jadi kan repot juga agenda melanggengkan kekuasaan itu kalah dengan mengalahkan kepentingan untuk menyelamatkan 5 juta perempuan miskin yang dependensi rasionya itu 1 PRT nanggung 5 orang jadi sangat signifikan untuk pengentasan kemiskinan tapi harapan saya Pak Wili juga terus bergerak paling tidak sudah terbentuk pansus sehingga bisa carry over itu target rendahnya kalau target yang tinggi satu minggu sudah beres itu undang-undang DKI bisa 4 hari undang-undang Menkes itu hanya 2 bulan bahkan tidak ada di prolegnas nonyo-nonyo jalan dan ketua DPR juga tempeli saja kan walaupun tidak ada di prolegnas dan bukan menjadi agenda DPR nah ini agenda DPR prolegnas yang diusulkan oleh DPR malah tidak didukung itu jadi itu mungkin mas responnya nah ya itu makanya kalau kita lihat beberapa undang-undang yang tanda kutip ajaib gitu loh ya sampai 4 hari itu cepat sekali gitu ini kayak susah amat gitu ya padahal atau partit lainnya juga enggak menyerang apa juga enggak ada dan malahkan soal kemanusiaan kalau kalau menurut saya ya ini kan problem moralitas ya atau istilahnya apa tadi value of etiknya itu ya itu enggak ada urusannya sama kognitif ya itu apa yang timbul dari hati kan sebetulnya dari sanobari tergerak atau tidak nah ternyata mostly we have politician yang enggak tergerak hatinya enggak tersentuh pidato kemanusiaan waduh lancar banget tapi apa yang ada di depan mata untuk dieksekusi enggak dilakukan gitu jadi menurut saya kalau di analisis faktor ya ada itu saya setuju dengan apa perempuan tapi tidak untuk istri saya kayak gitu ceritanya ya saya setuju dengan perbudakan harus dihapuskan bahkan mbak puan kan terakhir bicara tentang penyelamatan WNI yang di Myanmar kan ini loh yang sudah satu setengah tahun terjebak di perbudakan dia diam saja tapi pidatonya untuk WNI yang sekarang terkatung-katung di Myanmar kejauhan yang di depan mata yang sana juga ditolong tapi yang ini tolong tinggal kamu tanda tangan disposisi kebangun kelar dan hanya satu minggu selesai lima juta perempuan miskin itu tertolong hidupnya dan kalau dikalikan lima dependensi rasio bisa dua puluh juta orang miskin tertolong oleh dia yang tidak tidak egois itu dosa berarti lebih kepada pengabayan sebenarnya ini abai dan eknya itu ignoran tidak peduli dan menurutku temuan dari risetan masyarakat Indonesia itu tidak peduli kerusakan lingkungan juga tidak diperdulikan makan plastik terbesar di dunia mikroplastik tidak peduli sudah biasa itu sudah biasa kayak gitu ada mentalitas seperti itu itu yang saya sedihkan itu disitu apalagi kalau saya dengar tadi apa cerita Mbak Eva ya soal ada politisi yang ngomong sampai kok ngurusin Mbak Abu itu saya masih terganggu loh sampai sekarang ada ada satu lagi mas yang lebih parah lagi apa itu ngapain ntar ngelamak itu ngelamak dipikir ngelamak nanti aduh bagaimana ya ini Mbak ini level diskusinya kayaknya saya sebenarnya gak perlu ngundang Mas Angga ini sebenarnya ini lulusan yang basic Mas Angga gak perlu sampai PhD dan yang ngomong gitu itu yang punya atribut sebagai pengacara yang pro-ham oke oke sekarang kita ke Mas Angga ini gimana Mas Angga saya mau masuk soal itu mungkin ya kalau ada usulan sampai perpu saya gak tahu kajian hukumnya tapi ini menarik juga di perspektif Mbak Sri Palupi tadi itu ya kalau kemudian dalam kondisi sekarang ya saya pikir ya itu langkah yang terakhir yang bisa diambil gitu kan apalagi kalau kita melihat misalnya beberapa waktu terakhir ini kan Pak Jokowi mendapat hantaman-hantaman politik luar biasa ini dari bawah setidaknya ini lagi kembali pada the last chapter of his political book gitu kan dia mau tulis apa di chapter terakhir ini sebagai presiden yang diangkat dari rakyat kecil gitu kan rakyat bawah kelas menengah semuanya partisipasi gitu kan dan mengalami guncangan-guncangan kemarin itu banyak yang sangsi banyak yang kecewa ya sekarang tunjukkan dalam regulasi yang tadi kata Bung Willy itu selemah-lemahnya iman dia harus menunjukkan pada akhirnya saya mengangkat rakyat gitu kan saya memberikan kontribusi bahwa rakyat paling bawah kaum sarina kaum pekerja rumah tangga itu saya naikkan tinggi-tinggi mendapatkan perlindungan yang setara depan hukum tinggal ngomong begitu kan kalau Pak Jokowi kita tahu kan senangnya pidatai pendek-pendek tapi kita kasih yang bermakna kan begitu dengan itu kemudian kasih penting yang akan diambil karena tadi meskipun ya kita sama-sama tahu bahwa ini corak dari RUU ini sebetulnya kan moderat gitu tidak progresif tapi kita semua di concern di sana karena dari sini kita bisa melangkah pada langkah-langkah progresif yang lain ke depan nah itu yang kemudian harus-terus didorong siapapun harus dilobi bahkan presiden pun harus kemudian angkat bicara soal ini oke baik oke mas angkat sekarang kita minta penutup dari kakak wili kakak wili karena yang akan mengawal ini secara teknis nanti ya di DPR kakak wili agar ini tidak tadi saya ulang lagi mengatakan biar tidak kita cuma mengutuki kegelapan tapi ada sebatang lili yang nyala dan yang berjalan gitu kalau mas angkat tadi mengingatkan menggugah bagi pimpinan DPR bagi pemerintahan pemerintah presiden last chapter ini momentum dan ini harusnya diambil dimakan ini untuk dimanfaatkan sebagai ya tanda kutip legacy lah ya kalau kemarin-kemarin banyak dikritik soal hal-hal yang kurang sedap gitu kan ini menjadi kembali ke basic bahwa ya kalau dikirakan presiden Jokowi Jokowi sebenarnya sebenarnya kalau berbicara mungkin-mungkin aja tapi perkukan ada alasan kemendesakan dan saya kok lihat agak agak gak mungkin itu ya dan ini kalau kita lihat secara anatomi kakak Indra yang menjadi biangkerok yang paling fundamental itu kan rejim pekerja di dalam definisi undang-undang 13-2003 itu yang harus kita dekonstruksi sebagai sebuah PR yang besar politik kita kan sebenarnya politik itu kan ideologi itu kan cerminan dari keberpihakan kita berpihak kepada siapa dan kemana kan itu secara simple kalau kita berpikir progresif konservatif moderat itu kan dia berbicara standpoint aja kan itu kan nah ini sebenarnya setahun yang lalu itu kan kita dan kawan-kawan itu sudah mau makan di depan gedung DPR tapi gak gak ada yang delok itu ya denang kewai padahal mau makan itu gak gampang itu ya yang paling luar biasa konsennya BEM se-Indonesia mereka kemudian yang melaporkan kalau mau cek catatan administrasi yang melaporkan Mbak ketua DPR ke MKD itu ketua BEMUI untuk disidangkan itu ada catatan ketua BEMUI melaporkan MAK MKD kan tapi kan gak di follow up nah kita kita sama-sama lah ini kalau bisa memang yang diehard itu ini untuk tadi padipurna yang tersisa ini satu Nasdem PKB Gerinra ya itulah paling diehardnya Nasdem PKB Gerinra tiga fraksi itu kalau bisa dikonsolidir untuk kemudian kita hujani interupsi sejadi-jadinya karena yang paling diehard Nasdem sama PKB karena Gerinra oke-oke dia tapi tidak diehard kita tidak diehard ke PKS nah itu jadi ini soal PPRT ini apa PKS juga masuk disitu maksudnya setuju bagian dari setuju PKS setuju PKS setuju tapi tidak diehard jadi itu aja setuju PKS setuju jadi memang harus ada kalau saya lihat ini tidak hanya apa ya kemerdekaan atau harus menculik Soekarno dan Hatta karena Nasdem kita gak tahu apa di tikungan terakhir ini yang bisa kita lakukan untuk para pimpinan ini ya apakah kita quote unquote culik juga gitu ya untuk kemudian bisa menyesalkan ini karena gini tidak hanya efek dalam negeri tapi yang paling penting itu kan juga efek marwah kita sebagai bangsa yang berdaulat ketika terjadi dispute itu mereka di luar negeri gak punya pegangan kakak Indra itu yang kemudian yang menjadikan kita ini undang-undang yang benar-benar penting mendesak gitu jadi tidak hanya penting tapi juga mendesak tidak hanya mendesak tapi juga penting dua klausul itu menjadi sebuah hal yang tidak bisa tidak memang harus segera disahkan jadi kemendesakan ini mungkin saya mengajak ya kalau mau hot room kalau dan pasar 12 ini kali ke-6 untuk mengangkat dari UPRT hot room kalau saya gak salah udah 4 kali itu ngangkat UPRT itu jadi Metro TV media group kita berikan upload untuk luar biasa untuk konsen mengawal ini PRT ya ya karena konteksnya adalah memuliakan manusia jadi di dalam undang-undang rancang undang-undang itu standpointnya bayangkan karena dia tidak bisa kita berikan cantelan di undang-undang 13 undang-undang kerjaan itu maka kemudian standpointnya itu sebagai warga negara kata Indra bayangkan itulah kemudian saya bilang tadi ini udah sehabis-habisnya akal kita-kita mau cari pegangan kiri kanan itu gak ketemu standpointnya apa ini waktu itu Arie Sujito itu dari UGM udah lah standpointnya warga negara Indonesia aja lah ini aja kita jadikan pegangan jadi kakak Willy saya ingin jeda dulu sebentar nanti kakak Willy tanggapi juga ini menarik dari Bunur Zabani kata Sungkana komentarnya menarik sekali saya juga mengalami ketika lebih-lebih dengan anggota DPR mereka merespon seperti yang diterima oleh Eva bahkan oleh politisi perempuan sendiri nah ini menyedikan lagi yang lulusan FISIP malah bilang PRT itu pekerja informal kenapa mesti minta perlindungan negara nah ini menyedikan sekali gini jadi gini kalau TPKS itu kita berhadapan dengan bias patriarki ini kita berhadapan dengan bias kelas itu fundamentalnya disana jadi ada kita berhadapan dengan dua hal feodalisme dan kapitalisme itu dua hal yang paling fundamental dalam sejarah perhadapan manusia yang harus kita lululantakan nah cuma kita terabas ini dengan reason yaitu humanisme kemanusiaan karena kita bisa lihat kakak Indra itu memang boleh kita bilang ini perbudakan modern iya ini perbudakan modern gak masuk akal orang dikandangin terus disuruh makan tai gitu disuruh kemudian ya cerita itu kan banyak sekali dan yang harus kita lihat uniqueness dari PRT ini adalah kakak Indra kalau di dalam labor formal itu semua menolak fleksibility market kalau di dalam informal labor ini pemberi kerja dan si pekerja rumah tangganya sendiri sama-sama menggunakan fleksibilitas sebagai kekuatan kenapa jenis kerja masih hampir santai 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 itu sangat negosibel itu yang kemudian menjadi sebuah kekhasan di kita jadi ini undang-undang yang saya bilang tadi basisnya sosio-kultural dan kemudian gak usah takut jadi emang tadi barriernya itu satu ini emang perempuan paling banyak yang bekerja di sektor informal ini jadi tapi tidak hanya perempuan yang dieksploitasi tapi ini kan relasi yang paling fundamental itu relasi kemanusiaan itu sendiri nah ini yang harus kita lihat untuk kemudian ketika kita bisa membuat ini undang-undang yang kemudian memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi pekerja rumah tangga dan si pemberi kerja serta informen dari negara maka kemudian peradaban kita langsung naik itu di level tertentu oh ini Indonesia begini kenapa kalau di luar negeri ini kan menjadi sektor formal kakak Indra kakak Indra bisa bayangkan Siti Nurbaya itu S2 dan S3 di Belanda uang beasiswanya habis hanya untuk bayar babysitter saking mahalnya tapi kita kan tidak alasannya ada tulisan yang paling luar biasa Ariel Haryanto waktu itu nulis di halaman pertama kompas itu itu seperti film Naga Bonar jadi dua itu kakak Indra hanya di Indonesia yang PRT-nya bisa duduk satu meja dengan pemberi kerja lalu kakinya naik ke meja juga sambil makan bareng gitu nah ini kan reaksi kultural yang tidak terjadi dimana-mana jadi gak usah takut gak usah parno ini undang-undang gak berbahaya kok gitu ini bukan hantu ini benar-benar kegugatan kepada kita gugatan kemanusiaan kita dan kedua adalah gugatan kita sebagai republik yang kemudian merdeka eh warga negara lu di luar negeri gak ada jaminan hukum gak ada kepastian hukum nah saya ini pernah kongkar kakak Indra ke Uni Emirat Arab gitu ya itu kan kita gak bisa memberikan perlindungan karena dubasnya juga bingung kita gak dispute itu kalah terus pak kita gak punya undang-undang nah ini kita gak yang Filipina itu gampang sekali diurus ini kan kita di Malaysia kita di Arab ini gak punya legal standing kita ini kemendesakan ini ayo sama-sama kita tidak hanya masyarakat sipil tidak hanya partai politik tidak hanya media tapi ini kita sebagai warga negara ayo ini tinggal satu bulan terakhir ini ini akan tajam jadi legasinya ya sama-sama gitu ya kita ya saya janji insya Allah lah kalau tadi dibilang undang-undang ibu kota negara bisa empat hari yang itu bisa luar biasa ini sudah tinggal apa ya tinggal keepernya gak ada tinggal digolin aja gitu sekarang keepernya satu apa banyak nih masalahnya keepernya kan satu orang aja gak banyak kok ini oke berarti kakak Willy berarti secara teknis praktisnya nanti seperti apa-apa cuma memang menunggu menyerahkan saja kepada ibu ketua DPR enggak tinggal satu puan ketua DPR itu mengatakan oke lanjut go kita putuskan di BAMUS BAMUS kemudian mendelegasikan ke Balek udah Balek langsung bersidang itu berarti kan masih di apa terganjanya di apa ibu ketua DPR ya starternya untuk kemudian itu dibahas sampai sore ini belum ada kabar-kabar soal itu sama sekali naga-naganya gak terlihat juga saya dua minggu yang lalu ngobrol sama Pak Said Abdullah minta saya jelaskan semuanya Pak Said ini seperti TPKS itu yang dapat nama Mbak Puan walaupun kami yang berjuang blablabla tapi kan tepuk tangan ini ada soalnya kompas disini yang habis-habisan luar biasa pasang badan segala macam kan juta tapi gak apa-apa itu dia ketua DPR dia akan dapat puja puji kita kan gak penting puja puji bagi kita yang penting kan nilai kemanusiaannya itu direalisir kan kita berjuang substansial yang berjuang yang lain mendapatkan nama kan gak penting bagi kita yang penting adalah bagaimana warga negara Republik Indonesia khususnya pekerja rumah tangga itu mendapatkan kepastian hukum dan ini menjadi spesial karena surprise-nya sudah ada presiden sudah statement team-nya sudah ada tim pemerintahnya sudah ada tinggal jalan jadi ini tinggal disentil aja kok jadi barang oke kalau begitu sementara ini terima kasih kakak saya ucapkan juga kepada para pembicara yang lain ada Prof. Rahmat tadi ya sudah pamit duluan karena ada keperluan Mas Angga air langga pribadi sudah memberikan kajian secara politiknya tadi dan kemudian Bu Sri Palupi dengan perspektif yang sangat menarik tadi ya dan bisa menjadi ya mungkin saja terobosan satu hal dari sisi ekonomi tadi itu dan sebagai informasi memang di Forum Denpasar 12 ini selama 4 minggu ke depan tadi kalau kakak Wili menyinggung soal bahwa di Metro TV sendiri sudah dikaji berulang kali di Forum Denpasar 12 juga sudah edisi ke-6 ya kan membahas topik ini gitu tapi ini kita informasikan lagi 4 minggu ke depan kita masih akan membahas seputar RUPPRT sampai ini goal sampai ini disahkan menjadi undang-undang dan sekali lagi ini adalah ya soal kemanusiaan sehingga harusnya tidak ada pihak yang merasa ada kepentingan yang di apa namanya dilewati dilanggar dan ada benefit politik kalau tertutupi tidak ini adalah memang soal kemanusiaan dan soal warga negara kita dan pengakuan perlindungan terhadap pekerja rumah tangga untuk itu sore ini saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada semua yang mengikuti diskusi kita pada sore hari ini kami akan kembali lagi pekan depan pada hari Rabu kurang lebih juga di jam yang sama jam 2 siang atau pukul 14 waktu Indonesia Barat saya Indra Malana mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya salam hormat salam sehat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa